Fang Yuan memasuki ruang kendali pusat sekali lagi. Sesuai dengan namanya, ruang kendali pusat adalah area pusat menara 88 Poinzenyang. Ruang rahasia itu berbentuk lingkaran, dengan dinding yang bersinar dengan cahaya bintang, dan meja bundar giyok putih di tengahnya. Ada model yang sangat indah di atas meja, mirip dengan meja pasir, itu adalah keseluruhan tampilan tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tidak hanya gunung dan sungai, tetapi juga istana suci di tengahnya, bahkan menara-menara kecil di tanah yang diberkati pun bisa terlihat dengan jelas. Saya di sini lagi, dalam benaknya, keinginan Mo Yao menghela nafas. Fang Yuan tidak memperhatikannya, dia hanya melihat meja bundar giyok putih. Sejak memasuki menara 88.zenyang, dia pertama kali menggunakan token tamu untuk mencapai tingkat tinggi dan memasuki ruang harta karun. Dia kemudian memperbaiki prasasti pemberhentian tamu dan menemukan token pemilik kaca. Selanjutnya, dia menggunakan token pemilik kaca untuk memasuki ruang kendali pusat. Namun karena warisan di Kiyu, dia memilih untuk berhenti menyerang menara 88.zenyang untuk sementara dan memperbaiki bencana yang memanggil Immortal Gu. Secara keseluruhan, warisan di Kiyu memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun Fang Yuan memperoleh Gu abadi, efeknya istimewa, menguntungkan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Terlebih lagi, keinginan Mo Yao telah menyusup ke dalam pikirannya, dia tidak dapat menghilangkannya dan memiliki banyak masalah internal. Namun tidak dapat disangkal, keinginan Mo Yao telah memberi banyak petunjuk kepada Fang Yuan akhir-akhir ini, dia telah memperoleh banyak hal. Bukan hanya wawasan jalur penyempurnaan, hanya gerakan pembunuh seperti Raja Zombie Surgawi berlengan 6 dan transformasi tinta, serta resep zombie kepala bumi Gu yang dimodifikasi, yang sangat berharga. Selain itu, ada manfaat besar lainnya. Itu sangat berguna bagi rencana Fang Yuan untuk menara 88.zenyang. Bagaimanapun, Mo Yao adalah seorang Grandmaster Jalur Penyempurnaan, dia memiliki penelitian mendalam tentang menara 88.zenyang. Saat itu, dia telah menyusup ke tanah terberkati Istana Kekaisaran dan menciptakan celah, menciptakan warisan di Kiyu, karakter legendaris. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki video Dewa Gu di Benua Tengah yang menyerang menara 88.zenyang, dia juga mendapatkan informasi langsung yang berharga dari roh Tanah Langya, dan sekarang, dia bahkan mendapat bantuan dari Mo Yao. Kali ini, dia sangat percaya diri. Tapi setelah itu, tatapannya sedikit membeku, dan dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa meja pasir di atas meja bundar ditutupi lapisan cairan hitam lengket. Cairan hitam tersebut membentuk pusaran celah dan perlahan mengalir ke dalam lubang di meja pasir. Lubang itu tak lain adalah lokasi suksesi di Kiyu. Tapi sekarang, tidak ada bekas tinta di meja pasir, dan tempat yang menutupi di Kiyu telah pulih sepenuhnya, tanpa satu lubang pun. Adegan seperti itu seperti pukulan berat bagi kepercayaan diri Fang Yuan. Jantungnya berdetak kencang. Saat dia hendak menebak, keinginan Mo Yao di benaknya mengetahui apa yang dia pikirkan dan terkekeh, ada untung dan rugi. Adikku, kamu sudah mendapatkan warisan di Kiyu. Dengan kekuatan menara 88.Zenyang, lubang sebelumnya pasti sudah dipulihkan. Lubang di Dikiyu sudah tidak ada lagi, dan menara kecil seharusnya dibangun kembali. Tanpa lubang, bagaimana cara menyempurnakan token pemilik kaca menjadi token pemilik tepi? Henry Fang bertanya. Jika tidak ada lubang, Anda bisa membuat lubang baru. Mo Yao tersenyum bangga, mengapa aku mengajarimu transformasi tinta gerakan pembunuh jalur penyempurnaan? Anda seharusnya sudah bisa menebaknya. Benar sekali, tinta yang Anda lihat menutupi meja pasir disebabkan oleh transformasi tinta gerakan mematikan. Jika tidak ada lubang, buatlah lubang. Kata-kata Mo Yao menunjukkan pengaruh Grandmaster jalur penyempurnaan, menyebabkan alis Fang Yuan sedikit terangkat. Padahal mudah untuk mengatakan, bagaimana cara membuat lubang. Fang Yuan, yang setidaknya merupakan Grandmaster jalur penyempurnaan, tidak memiliki kemampuan ini. Mo Yao melanjutkan, celah tidak bisa dibuat begitu saja. Memilih secara acak hanya akan membangkitkan keinginan matahari raksasa yang tertidur. Begitu kemauan itu terbangun, kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Untungnya, Menara 88.Zen yang telah melalui perubahan waktu, tidak lagi sempurna, waktu telah mengukir segala macam kekurangan. Saat itu, saya memilih di Kiyu karena memiliki kelemahan terbesar. Jadi begitu, Fang Yuan mengangguk, merasa senang di hatinya. Keinginan Mo Yao seperti air tanpa sumber, jika dia ingin menemukan kekurangannya, dia harus banyak berpikir, ini sangat menguras tenaganya. Tapi Mo Yao tidak mengikuti keinginan Fang Yuan, dia berkata, Adik, ikuti instruksiku dan gunakan pikiranmu untuk melihat ke dalam meja pasir, aku akan memberitahumu misteri pengoperasian Menara 88.Zen yang, ini akan membantumu menemukannya sebuah cacat. Baiklah, tatapan Fang Yuan berkedip. Tindakan Mo Yao tidak diluar dugaannya. Dia menghargai dirinya sendiri, tidak apa-apa jika dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk diam-diam belajar darinya dan meningkatkan pemahamannya tentang Menara 88.Zen yang sangat mendalam, pikiran Fang Yuan memasuki meja pasir, seperti perahu kecil di lautan luas, terasa tak terbatas dan tak terduga. Di satu sudut atau di satu sisi, keduanya layak untuk dipelajari. Pada saat ini, dia merasa tidak berarti dan terkejut. Berdasarkan instruksi Mo Yao, Fang Yuan menemukan total 54 cacat, 13 di antaranya lebih besar dan membentuk cacat, sebanding dengan yang ada di Dikiu. Hasil ini membuat Mo Yao menghela nafas, waktu berlalu, bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan gedung 88 yang asli tidak bisa lepas dari erosi sungai waktu. Saat itu, saya hanya menemukan 38 kekurangan dan hanya 6 kekurangan. Setelah berhenti sejenak, dia terus menginstruksikan Fang Yuan, adik, selanjutnya, kamu dapat menggunakan transformasi tinta jurus mematikan untuk memperbaiki kekurangan ini. Fang Yuan mengikuti instruksinya, dia menghendaki dan lebih dari 800 cacing gu terbang keluar dari celahnya. Cacing gu ini berkisar dari peringkat 1 hingga peringkat 5, terkait dengan logam, kayu, air, tanah, aturan, jiwa, darah, dan jalur lainnya, dengan jalur gelap sebagai jalur utama. Meskipun ini adalah gu yang fana, lebih dari 10 di antaranya telah punah selama era abad pertengahan, sementara beberapa bahkan dapat ditelusuri kembali ke era purbakala terpencil. Oleh karena itu, mereka sangat langka, sekarang sudah benar-benar punah di 5 wilayah, hanya beberapa dewa gu yang mengumpulkannya. Fang Yuan telah menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan cacing gu ini, dia telah menghabiskan setidaknya satu setengah batu Yuan abadi. Batu Yuan abadi memiliki nilai yang sangat tinggi, batu ini dapat secara langsung mengisi kembali esensi abadi dewa abadi dan membantu mereka mengolahnya, batu ini juga merupakan mata uang yang digunakan oleh dewa abadi untuk bertransaksi. Bahkan dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya di puncak kejayaannya, dia hanya mengumpulkan lebih dari 60 batu Yuan abadi. Dalam kehidupan ini, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan tanah terberkat Ihu Imortal, dan rekor tertinggi yang dia miliki adalah 12 batu Yuan abadi. Saat ini, dia hanya punya dua yang tersisa. Mau bagaimana lagi, ada terlalu banyak tempat yang membutuhkan batu Yuan abadi. Membeli kelompok serigala, mengumpulkan informasi jalur kebijaksanaan, membeli cacing gu, dan sebagainya, semuanya membutuhkan batu Yuan abadi. Hampir seribu cacing gu terbang di udara, seperti segerombolan lebah, atau hujan bunga. Fang Yuan menahan nafas dan berkonsentrasi, dia memerintahkan cacing gu, ketika waktunya tiba, dia berteriak, transformasi tinta. Cacing gu berubah menjadi gumpalan awan gelap, tetesan air hujan jatuh dari awan, mendarat di meja pasir dan berubah menjadi tetesan tinta. Tetesan tinta menumpuk, perlahan menutupi permukaan meja pasir. Pikiran Fang Yuan sangat terkonsentrasi pada cacat tertentu, dia mengendalikan cairan tinta untuk mengalir ke sana. Dalam bukaan tahap puncak peringkat 5, cairan primevalnya berkurang dengan cepat, lebih dari separuh cairan tintanya habis, sebelum cairan itu hampir tidak bisa menembus lapisan penghalang, membentuk pusaran lubang dan perlahan memasuki lubang di meja pasir. Melihat ini, Mo Yao berkata, letakkan token pemilik kaca di tanganmu. Fang Yuan menurut, memasukkan token pemilik kaca. Token pemilik kaca tenggelam ke dalam pusaran tinta, menghilang tanpa jejak. Konsumsi cairan tinta tiba-tiba meningkat, sekitar 1 jam kemudian, awan gelap pertama kali menghilang. 4 jam kemudian, cairan tinta benar-benar hilang, dan token pemilik baru keluar dari lubang. Fang Yuan mengambilnya. Penampilan pemilik token sudah berubah, pada fondasi sebelumnya terdapat tonjolan tajam di bagian tepinya, seperti tanduk. Token pemilik satu sisi, ini memang gambarnya. Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Di menara 88.zenyang, setelah keturunan Giant Sun Immortal melewati suatu lantai, token pemilik akan dipromosikan menjadi token pemilik satu sisi, dan mendapatkan kendali atas lantai itu. Pada saat yang sama, mereka dapat memasuki ruang harta karun dan mengambil salah satu harta karun tanpa menukarnya. Jika mereka dapat melewati sepuluh lantai, token pemilik akan dipromosikan menjadi token pemilik sepuluh sisi, dan mereka akan dapat mengambil salah satu warisan sejati Giant Sun dari ruang harta karun. Mo Yao memperkenalkan. Warisan sebenarnya dari Giant Sun. Jantung Fang Yuan berdebar kencang. Mo Yao melanjutkan, itu benar. Giant Sun Immortal merencanakan untuk keturunannya, dia menetapkan aturan kontes istana kekaisaran, dia membangun menara 88.zenyang, dan meninggalkan 88 warisan sejati di menara tersebut. Warisan sejati yang mulia abadi bukanlah masalah kecil. Namun di antara para pemenang istana kekaisaran, hanya sedikit yang bisa melewati sepuluh lantai. Ketika saya masih hidup, dari 88 warisan sejati, hanya 53 yang tertinggal. Saya ingin tahu berapa banyak yang tersisa sekarang. Hehehe, ngomong-ngomong, aku iri dengan keberuntunganmu. Kami telah menemukan total 13 kelemahan. Setiap cacat, setelah transformasi tinta, dapat dipromosikan ke satu sudut. Jika Anda memanfaatkan semuanya, Anda akan bisa mendapatkan token pemilik 13 sisi, dan Anda dapat mengambil salah satu warisan sejati giant sun. Huh, aku tidak akan seperti dulu, aku hanya punya enam kekurangan. Fang Yuan mendengar ini dan hatinya yang membarat terasa seperti disiram dengan seember air dingin. Dia tersenyum pahit, manfaatkan semua kekurangannya. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya hanya memiliki dua batu Yuan abadi yang tersisa, saya hanya dapat menggunakan transformasi tinta sekali lagi. Apakah begitu? Tatapan Mo Yao berbinar. Saat Fang Yuan menyelidikinya, dia juga menyelidiki Fang Yuan. Batu Yuan abadi adalah salah satu standar terpenting untuk mengukur Gu abadi. Meskipun Fang Yuan masih manusia fana, dia memiliki tanah yang diberkati Hu Imortal, dalam pikiran Mo Yao, dia sudah setengah dari Gu Imortal. Jadi anak ini hanya memiliki dua batu Yuan abadi. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Seharusnya begitu. Daya pikat warisan sejati giant sun bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang awam. Dia adalah ahli jalur penyempurnaan, dia secara alami tahu bahwa semakin banyak kekurangan yang dia sempurnakan, semakin tinggi token pemiliknya, dan semakin mudah untuk menyerang menara 88.zenyang. Yang terpenting, aku mengintai dalam pikirannya, bahkan jika dia ingin diam-diam memperbaikinya di belakangku, itu tidak mungkin. Selanjutnya, dia harus meminta bantuan dari kekuatan di belakangnya. Huff, tidak peduli seberapa baik bocah ini bersembunyi, pada saat itu, dia harus mengungkapkan dirinya dan biarkan aku melihat satu atau dua hal. Sambil memikirkan hal ini, Mo Yao memberikan ide kepada Fang Yuan dengan ekspresi yang menyenangkan, jangan khawatir. Token pemilik dapat dianeksasi. Selama Anda mencaplok token pemilik di tangan pemimpin aliansi saat ini, Heilulan, Anda mungkin bisa mengumpulkan 10 sisi. Seperti yang diharapkan dari Mo Yao, dia benar-benar mengetahui banyak rahasia. Tatapan Fang Yuan terfokus. Dia meninggikan nada suaranya dan dengan sengaja berkata, kamu ingin aku menyerang Heilulan. Apakah Anda mencoba mendorong saya sampai mati? Meskipun Heilulan mudah untuk dihadapi, di belakangnya ada suku Hei, kekuatan super dengan beberapa Dewa Gu yang melindunginya. Heh, kamu benar-benar berani. Karena kamu bisa menyamarkan identitasmu dan menyusup ke Istana Kekaisaran, kenapa kamu takut pada Heilulan belaka? Terlebih lagi, saya tidak meminta Anda untuk membunuhnya, saya hanya ingin token pemilik ada di tangannya. Tatapan Fang Yuan beralih, aku tidak bisa membunuh Heilulan. Membunuhnya sama seperti menusuk sarang lebah. Aku tidak bisa menyinggung suku Hei sekarang. Tapi token pemilik itu ada di tangannya, dia pasti akan menghargainya seperti nyawanya. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Tidak boleh menyinggung perasaan sekarang, apakah ini berarti tidak ada kepastian di masa depan? Ambisi anak ini sungguh tidak kecil, Mo Yao dengan tajam merasakan kata kunci dalam kata-katanya. 582. Membunuh. Sialan, raja binatang buas lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Di gurun yang luas, udara panas mengganggu penglihatan seseorang, di lautan pasir kemasan, cacing pasir bermunculan dari pasir. Sedangkan para Master Gu, mereka menempati gundukan pasir dan mempertahankannya dengan susah payah. Ini adalah lantai tujuh menara 88 poin Zenyang, ronde ke-89. Setiap pos pemeriksaan adalah dunia baru dengan segala jenis ujian. Segudang cacing pasir memasuki medan perang dan menyebabkan garis pertahanan para Master Gu berfluktuasi. Tunggu, tunggu 45 menit lagi dan kita akan melewati babak ini. Jenderal Pedang Tunggal Panping berteriak dengan keras, meningkatkan semangatnya. Dia berasal dari jalur iblis, dan sekarang telah resmi bergabung dengan suku Hei, menjadi tetua eksternal suku Hei. Kekuatan tempur pribadinya luar biasa, tapi babak ini adalah ujian pertahanan. Untuk itu, para penantang harus bertahan di gundukan pasir tertentu selama 12 jam. Menghadapi gelombang cacing pasir, kecuali mereka adalah dewa abadi, kekuatan manusia sangatlah kecil, jadi semakin banyak orang, semakin baik. Namun perkataan Panping tidak banyak berpengaruh. Hingga saat ini, para Master Gu telah menderita banyak korban, mereka kelelahan dan hampir mencapai batas kemampuan mereka. Sialan, banyak sekali raja binatang buas lainnya yang muncul, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Big Beard menyeka darah dan keringat di wajahnya sambil berteriak aneh. Nama aslinya tidak diketahui, karena janggutnya yang lebat, orang-orang memanggilnya Jenggot Besar. Di babak sebelumnya, ia melewati babak ke-18 lantai 6, sehingga membuat dirinya terkenal. Dari tidak dikenal menjadi sedikit terkenal saat ini. Di awalnya adalah Master Gu peringkat 2, seekor anak ayam kecil yang tidak dapat ditemukan di Istana Suci. Tetapi karena hadiah untuk menyelesaikan ronde tersebut, dia naik ke peringkat 3 ranah. Saat seorang Master Gu mencapai peringkat 3, itu tidak sama. Peringkat 2 adalah hal biasa, tetapi peringkat 3 jarang terjadi, kebanyakan dari mereka adalah tetua atau tetua klan. Ketika Big Beard mencapai peringkat 3, situasinya segera membaik. Esensi purba berkualitas tinggi meningkatkan kekuatan bertarungnya. Kekuatan tempurnya meningkat, ditambah dengan rampasan perang yang melimpah. Tidak hanya itu, banyak suku berukuran menengah yang mengulurkan ranting zaitun kepadanya. Suku berukuran kecil tidak mampu membesarkan seorang tetua eksternal, sementara suku berukuran besar meremehkannya. Ini ronde ke-89, jika kita melewatinya, pahalanya akan luar biasa. Tidak mungkin orang seperti kita mendapatkannya. Cukup bagiku untuk menukar Gu Dua Peringkat Tiga. Pria berjanggut itu berpikir, hatinya membara. Saat bertarung, dia meluangkan waktu untuk melirik tembakan besar di puncak gundukan pasir. Mereka lah yang mengeluarkan misi dan mengumpulkan hampir seribu master Gu untuk menantang rintangan ini. Sanwem Miriat Bisking menyerbu ke garis pertahanan. Pertempuran sengit segera terjadi. Cahaya kemasan, hujan panah, api, segala macam serangan menghujani Miriat Bisking. Karapas Miriat Bisking tiba-tiba berubah menjadi emas, pertahanannya meningkat pesat, memblokir semua serangan. Ia meraung lagi dan lagi, menyerbu kerumunan dan menimbulkan badai berdarah. Chang Biao berdiri di atas gundukan pasir dan mengerutkan kening. Situasinya agak suram, katanya. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini sebenarnya memiliki peringkat lima golden armor Gu. Jika kita membiarkannya terus menimbulkan kekacauan, cepat atau lambat garis pertahanan akan hancur total. Hingga saat ini, ini sudah menjadi Miriat Bisking yang ke-9. Kekuatan tempur dari banyak sekali Raja Binatang juga berbeda-beda berdasarkan guliar yang diparasit pada mereka. Miriat Bisking ini cukup merepotkan, karena ia memiliki gu pertahanan yang luar biasa, serangan kelompoknya tidak terlalu efektif. Dalam situasi seperti ini, para ahli gumaster biasanya harus mengambil tindakan sendiri agar bisa mendapatkan efeknya. Seperti kata pepatah, prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Makna Chang Biao yang tak terucapkan. Dan justru karena hal ini. Ma Ying Ji berdiri di sampingnya, saat ini, dia keluar dari kerumunan dan berkata, kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Tidak ada yang keberatan. Setelah Miriat Bisking muncul, semua orang bergantian menyerang. Hal ini telah disepakati sebelumnya. Sesuai pesanan, dan kebetulan saja giliran Ma Ying Ji. Seperti yang diharapkan dari Ma Ying Ji, dia secara pribadi memimpin kelompok Pegasus dan dengan mudah menghalangi sanwem Miriat Bisking, segera menstabilkan situasi. Ma Zun kecil sungguh luar biasa. Digundukan pasir, semua orang memuji. Saudara Chang, apa pendapatmu tentang Ma Ying Ji? Pan Ping diam-diam mengirimkan suaranya. Ma Ying Ji pernah menjadi pemimpin muda Sukuma, gurunya adalah Ma Zun, namun Sukuma gagal dan dipaksa tunduk oleh Heilulan. Sekarang, Sukuma sedang mengalami kemunduran, dan hanya merupakan kekuatan berukuran sedang. Chang Biao tahu apa maksud Pan Ping, dia ingin mengikat Ma Ying Ji dan menjadikannya anggota aliansi pembunuh serigala. Yang disebut Wolf Killing Alliance adalah organisasi rahasia yang menangani Fang Yuan. Warisan Pan Ping dicuri oleh Fang Yuan di puncak Xingjiu, sehingga ia diliputi kebencian dan ingin membalas dendam. Chang Biao dan Chang San Yin mempunyai dendam satu sama lain karena mencuri istrinya. Pengaruh Fang Yuan tidak ada bandingannya, dia bisa bersaing dengan Heilulan. Pan Ping dan Chang Biao memperoleh banyak keuntungan, memperoleh banyak manfaat dari Menara 88.Zenyang, dan sudah berada di peringkat empat tahap puncak. Namun untuk menghadapi Fang Yuan, mereka tahu peluang keberhasilannya rendah, sehingga mereka membutuhkan bantuan yang lebih kuat. Melihat Chang Biao tetap diam, Pan Ping melanjutkan, Sukuma menderita kekalahan telak terutama karena Chang San Yin. Tuan Ma Ying Ji, Ma Zun, tewas di tangannya. Dia dan Chang San Yin mempunyai dendam yang mendalam. Namun Chang Biao menggelengkan kepalanya, menyampaikan, tidak. Ma Ying Ji adalah orang yang gigih, dia adalah pahlawan di generasinya. Dari apa yang saya lihat, dia hanya memikirkan sukunya sekarang, dia ingin menghidupkan kembali Sukuma. Karena dia ingin menghidupkan kembali sukunya, dia tidak akan melawan Raja Serigala, sebaliknya, dia akan mencoba berteman dengannya. Raja Serigala sangat kuat, dan aliansi pembunuh Serigala kita tidak tahu apa-apa, ini adalah keuntungan terbesar kita. Kita tidak bisa merekrut orang luar secara sembarangan, satu langkah salah maka kita akan mengekspos diri kita sendiri. Pan Ping tidak mau menyerah, dia bersikeras, Saudara Chang, bagaimana kita bisa terlalu berhati-hati saat melakukan hal-hal besar. Chang San Yin adalah orang yang picik, dia memiliki segudang penjaga Serigala. Saat kita bertarung di masa depan, kekuatan kita akan sangat dikurangi oleh kelompok Serigala. Jangan lupa bahwa orang ini memiliki jalur kultivasi kekuatan yang sangat tinggi. Ma Ying Ji memimpin kelompok kuda, orang-orang memanggilnya Mazun Kecil, dia memiliki sifat seorang guru yang hebat. Kami membutuhkan ahli seperti itu untuk menangani kelompok Serigala. Chang Biao melirik Pan Ping, merasa tidak puas. Pan Ping adalah gu master jalur iblis, yang dikenal sebagai Lone Blade General, dia melakukan banyak hal tanpa kendali, dia berani dan kejam. Dari sudut pandang Chang Biao, dia gegabu dan tidak bijaksana, tidak mampu mencapai hal-hal besar. Sebenarnya Pan Ping juga tidak puas. Dari sudut pandangnya, Chang Biao bertindak hati-hati. Terlalu berhati-hati dan terlalu berhati-hati, terlalu banyak berpikir, ini bukanlah pahlawan. Inilah perbedaan kepribadian mereka. Chang Biao adalah orang yang jahat, saat dia bersekongkol melawan Chang San Yin, dia menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Dia juga menghargai reputasinya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak berani mengakui Chang Ji Yu sebagai putranya. Adapun Pan Ping, sifatnya dapat dilihat dari bagaimana dia mengamuk di antara tentara selama kontes istana kekaisaran, dan terus maju. Namun meskipun ada perbedaan, baik itu Pan Ping atau Chang Biao, mereka saling bertoleransi. Dalam hati mereka jelas bahwa Raja Serigala bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi sendirian. Pan Ping berasal dari jalur iblis, bagaimana dia bisa mengetahui pikiran kita, orang-orang dari jalur lurus. Dia ingin merekrut Ma Ying Ji. Huff, angan-angan, aku memberitahunya tentang Wolf Killing Alliance beberapa saat yang lalu, siapa yang tahu. Ma Ying Ji akan mengkhianatinya dan menyatakan niat baiknya kepada Raja Serigala. Huff, bagaimana aku harus membujuknya? Chang Biao menghela nafas dalam hatinya. Dia cerdas dan segera membuat rencana. Dia menyampaikan, Saudara Pan, memang benar Chang San Yin membunuh Ma Zun, tapi jangan lupa siapa yang membunuh ayah Ma Ying Ji, Ma Sang Feng. Eh, Pan Ping tertegun. Ekspresinya kosong. Ma Sang Feng dibunuh oleh Pan Ping dalam kekacauan tentara. Pan Ping juga telah memberikan kontribusi besar dan memperoleh banyak penghargaan. Kontribusinya saat itu kini menjadi batu sandungan dalam balas dendamnya, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Pan Ping. Tapi Pan Ping adalah orang yang keras kepala, dia menyebutkan, memang benar aku membunuh ayahnya, tapi itu adalah pertempuran antara dua pasukan, kami berperang untuk tuan kami sendiri. Karena Saudara Chang menganggap Ma Ying Ji mengutamakan suku, maka saya percaya penilaian Anda. Karena itu masalahnya, kami akan merancang aspek ini. Selama Ma Ying Ji percaya bahwa, keberadaan Raja Serigala menjadi kendala terbesar bagi revitalisasi sukunya. Bukankah itu lebih baik? Saat dia mengatakan ini, giliran Chang Biao yang tercengang. Dia melirik Pan Ping sekali lagi, sambil berpikir, tentu saja, bahkan orang bijak dengan seribu pertimbangan pun bisa membuat kesalahan, bahkan orang bodoh dengan seribu pertimbangan pun bisa membuat keputusan yang benar. Dia tidak menyangka Pan Ping menjadi seperti ini. Ada juga saatnya dia pintar. Pada saat itu, pikirannya berpacu dan dia mulai membuat rencana. Benar, memang ada kemungkinan berhasil. Kelemahan Ma Ying Ji adalah suku Ma. Tapi bagaimana kita bisa membuat Ma Ying Ji bersedia bergabung dengan Liga Pembunuh Serigala? Saat Chang Biao memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan sepotong kecil informasi. Pandangannya tanpa sadar beralih ke garis pertahanan kiri. Di sana, ada seorang Master Gu Peringkat Dua Muda. Dia adalah Mah Hong Yun, dia adalah kepala pelayan Ma Ying Ji sebelumnya, tapi sekarang dia adalah salah satu pembantu Ma Ying Ji yang paling dipercaya. Belum lama ini, Raja Serigala memburu kelompok binatang buas utama bumi, dan Mah Hong Yun melarikan diri dengan membawa keuntungan besar. Setelah mempersembahkannya kepada suku Ma, Ma Ying Ji langsung menghadiahinya tiga fu peninggalan tembaga hijau sebagai hadiah atas kesetiaannya. Dia juga tidak mengambil satupun cacing Gu yang dia tawarkan dan mengembalikannya kepadanya. Keberuntungan anak ini sangat bagus. Dia berhasil pergi sebelum para Master Gu dari suku Chang dan Ge memasuki medan perang. Peninggalan tembaga hijau nilai Gu tidak rendah, suku Ma menurun, banyak hal yang harus dilakukan, dan hati masyarakat kacau. Ma Ying Ji sendiri tidak bisa menggunakan peninggalan tembaga hijau Gu, jadi dia menghabiskan banyak uang untuk membeli tulang kuda dan memberi contoh. Ma Hong Yun memperoleh Gu peninggalan tembaga hijau yang paling dia butuhkan, dan dalam satu malam, dia naik ke peringkat dua. Kecepatannya sangat cepat bahkan aku tidak bisa menandinginya. Chang Biao memikirkan hal ini dan mendesah pada misteri takdir. Dibandingkan dengan Ma Hong Yun, latar belakang Chang Biao jauh lebih mulia, dan dia memiliki sumber daya yang besar. Namun meski begitu, Chang Biao mencapai peringkat 20 kali lebih cepat dari Ma Hong Yun. Ini karena peninggalan tembaga hijau Gu tumbuh secara alami, sangat langka, dan memiliki asal-usul yang berbeda. Berkat Menara Zenyang 88 titik pula Ma Ying Ji mendapat hadiah karena berhasil melewati babak tersebut. Anak ini Ma Hong Yun menjadi kaya dengan memanfaatkan Chang San Yin. Sebelumnya, Chang San Yin bahkan memerintahkan para Master Gu dari suku Chang dan Ge untuk menangkap banyak Master Gu yang memanfaatkannya. Bagaimana jika saya melaporkan hal ini kepada pihak berwajib? Chang Biao merenung. Tidak, hanya satu Ma Hong Yun, hanya peringkat dua, dia bahkan bukan seekor semut di mata Chang San Yin. Statusnya masih terlalu rendah, meskipun aku melaporkannya, Ma Ying Ji tidak akan berurusan dengan Chang San Yin hanya demi Ma Hong Yun. Dalam hal ini, saya perlu terus merencanakan dan menunggu. 45 menit kemudian, sorak-sorai digundukan pasir memekatkan telinga. Kemenangan, kemenangan. Itu tidak mudah, saya akhirnya melewati babak ini. Saya ingin tahu apa hadiah untuk putaran ini. Banyak tatapan penasaran tertuju pada Chang Biao, Pan Ping, Ma Ying Ji dan yang lainnya. Setelah babak ini, banyak cacinggu muncul di Chang Biao dan lubang lainnya. Salah satu jendela timurgu berisi informasi. Raja zombie surgawi enam lengan. Chang Biao, Pan Ping, Ma Ying Ji dan yang lainnya saling memandang setelah memeriksanya. Ekspresi mereka berbeda-beda. 583. Ledakan. Sesosok berlari keluar seperti sambaran petir. Ke enam lengannya berdebar kencang seperti meriam berat dan meledakan kepiting helm yang sangat besar. Seketika, di ruang rahasia ini, darah berceceran di mana-mana, anggota tubuh yang patah berterbangan ke mana-mana. Hahaha, rambut Pan Ping acak-acakan, mengabaikan darah dan anggota tubuh yang patah, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Menggembirakan, menggembirakan, jurus pembunuh raja zombie surgawi enam lengan ini sungguh kuat. Dengan menggunakan mayat, saya dapat menghindari kurangnya landasan jalur kekuatan. Jadi, meskipun saya hanya mengembangkan jalur kekuatan sedikit, saya masih bisa menggunakannya. Mata Pan Ping bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, menikmatinya. Dia berasal dari jalur iblis, dia kekurangan sumber daya dan bakat, oleh karena itu, dia tidak pernah memahami gerakan mematikan apapun. Namun meskipun dia belum makan daging babi, dia pernah melihat babi berlarian. Setelah berkeliaran di dataran utara selama bertahun-tahun, wawasan Pan Ping telah diperluas. Dia tahu bahwa gerakan pembunuh, raja zombie surgawi berlengan enam, ini seperti yang dijelaskan dalam catatan, itu sangat kuat. Selama aku memilikinya, peluangku untuk menang melawan Wolf King akan meningkat 10%. Wolf King memiliki jurus pembunuh jalur kekuatan, sekarang saya juga memilikinya. Wolf King, jangan sombong, suatu hari nanti, aku akan membalas penghinaan yang aku derita padamu. Pan Ping mengertakan gigi, matanya dipenuhi kebencian. Di saat yang sama, Chang Biao juga sedang menguji jurus mematikan ini. Seperti yang diharapkan dari hadiah dari Menara 88.Zenyang, jurus pembunuh ini terlalu kuat. Kekuatan jurus pembunuhnya juga mengejutkan Chang Biao. Jika ada yang kurang, itu mungkin penampilanku yang sedikit jelek, Chang Biao menatap cermin di depannya dengan tatapan yang dalam. Chang Biao dicermin memiliki kulit hijau keabu-abuan, taring menonjol dari mulutnya, matanya kuning redup, dan rambutnya acak-acakan berwarna merah dan hijau, sangat mengerikan. Terutama enam lengan raksasa di punggungnya. Ketebalannya berbeda-beda, masing-masing tampak ganas, menyebabkan orang merasa merinding. Pan Ping berasal dari jalur iblis, dia biasanya kekurangan sumber daya dan menjalani kehidupan yang sulit. Dengan bertahan hidup sebagai tujuannya, dia tidak peduli dengan gambaran ini. Tapi Chang Biao berbeda. Dia berasal dari suku Chang, dia bangsawan. Dia adalah orang yang memiliki reputasi baik di jalan yang benar, dia menghargai bulunya dan peduli dengan reputasinya. Jika dia muncul di depan orang-orang dengan penampilan seperti ini, dia akan merasa tidak nyaman. Namun, meskipun dia jelek, ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi Chang San Yin. Memikirkan Fang Yuan, Chang Biao mengambil keputusan. Omong-omong, gerakan ini sangat mirip dengan gerakan pembunuh jalur kekuatannya. Langkah mematikannya adalah menumbuhkan empat lengan di punggungnya bersama dengan lengannya sendiri. Sebanyak enam lengan, jurus mematikanku adalah menumbuhkan enam lengan di punggungku, total delapan lengan. Inilah perbedaan penampilannya. Dari segi kekuatan, jurus pembunuhku juga lebih kuat. Chang Biao membandingkan dalam hati, kesannya terhadap gerakan mematikan Fang Yuan masih ada di kontes istana kekaisaran. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Chang Biao, dan sebuah tebakan muncul di benaknya, tapi ini juga aneh. Kedua jurus mematikan itu sangat mirip. Mungkin, jurus pembunuhku ini adalah versi aslinya, sedangkan jurus pembunuh Chang San Yin adalah versi tidak lengkap yang dia peroleh secara kebetulan. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Chang San Yin sudah menjadi master perbudakan, dengan bakat di jalur perbudakan, bagaimana dia juga bisa memiliki bakat di jalur kekuatan. Hehehe, saat aku membunuhnya di masa depan, aku penasaran seperti apa ekspresi Chang San Yin saat aku menggunakan jurus mematikan ini. Saya sangat menantikannya. Memikirkan hal ini, bibir Chang Biao membentuk senyuman kecil. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang untuk melapor. Dikatakan bahwa Pan Ping ada di sini. Chang Biao memikirkannya dan secara kasar memahami maksud Pan Ping, dia memerintahkan, bawa dia ke ruang belajarku dan sajikan dia dengan teh yang enak, aku akan ke sana sebentar lagi. Karena dia sedang menguji jurus mematikan itu, pakaian Chang Biao sudah compang kemping. Setelah berganti pakaian, dia datang ke ruang belajar dan melihat Pan Ping sedang minum teh di kursi tamu. Sayang sekali tehku yang enak. Chang Biao mencibir dalam benaknya, menangkupkan tinjunya, saudara Pan, melihat ekspresi gembiramu, pasti jurus mematikan yang kamu uji itu efektif. Hahaha, kakak Chang menebak dengan benar, memang benar. Jurus mematikan ini sangat cerdik dan kuat. Pan Ping tertawa terbahak-bahak sebelum mengganti topik, tapi, ada beberapa masalah. Saya mencobanya tiga kali, dan setiap kali saya menghentikan gerakan mematikan itu, saya merasakan sakit yang tak tertahankan di perut saya. Dan itu menjadi semakin berat setiap saat. Apakah ini efek samping dari jurus mematikan itu? Oh, Chang Biao mendengar ini dan pandangannya terfokus, gejala saya berbeda dengan gejala Anda, perut Anda terasa sakit, tetapi saya merasa pusing, dan bahkan kehilangan pendengaran untuk sementara. Bahkan jika Anda tidak datang, saya akan pergi untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Keduanya berdiskusi sebentar, tetapi tidak dapat menemukan solusi apapun. Pertama, mereka tidak mengembangkan jalur kekuatan. Kedua, mereka tidak memiliki pencapaian jalur penyempurnaan, yang disebut diskusi hanyalah pengalaman coba-coba, mereka tidak bisa mendalaminya. Pan Ping menyarankan, selain kami, ada tiga orang lainnya yang lolos. Mengapa kita tidak mengundang mereka dan mendiskusikannya bersama? Persahabatan terbentuk melalui interaksi. Jika kita sudah cukup dekat, kita bisa mengundang mereka untuk bergabung dengan Wolf Killing Alliance. Pan Ping tidak lupa merekrut orang, Chang Biao tersenyum dan berkata dengan samar, saya sudah membuat pengaturan untuk ini, saya yakin kita akan melihat hasilnya dalam beberapa hari. Istana Kekaisaran memberkati tanah, seribuli jauhnya dari Istana Suci. Di hutan hijau subur, sekelompok Master Gu bergerak maju dengan hati-hati. Retakan. Dengan suara yang nyaring, Mahong Yun tanpa sengaja menginjak sebatang kayu mati. Semua orang berhenti, tatapan terkejut dan marah mereka tertuju padanya. Goblok sia, sudah ku bilang berkali-kali, perhatikan langkahmu, perhatikan langkahmu. Pemimpin kelompok itu menahan suaranya dan memarahi dengan mata terbuka lebar. Maaf, maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Mahong Yun segera meminta maaf. Diam-diam. Set, pelankan suaramu, idiot. Para Master Gu di samping Mahong Yun merasa cemas, orang di sampingnya bahkan menutup mulut Mahong Yun di saat putus asa. Ekspresi pemimpin itu serius dengan sedikit niat membunuh. Dia juga cemas, kalian semua, tenanglah. Jika kita mengganggu kelompok burung paru besi, kita akan dikutuk. Kali ini, kami di sini hanya untuk mencuri telur burung, kami akan pergi setelah mencurinya. Siapapun yang berani mengacaukan ini, aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Pemimpinnya adalah satu-satunya Gumaster peringkat tiga di grup ini. Dia kuat dan tentu saja memiliki prestise. Mendengar kata-katanya, semua orang buru-buru menganggupkan kepala, termasuk Mahong Yun. Pemimpin itu melihat sekeliling, tatapannya berhenti pada Mahong Yun, dia memberinya tatapan kejam, dia sudah mengambil keputusan, saat kita kembali, saya pasti akan mengusir si idiot ini dari grup. Setelah ini, aku pasti akan mengeluarkan si idiot ini dari grup. Jadi bagaimana jika dia berada di peringkat dua? Huh, aku benar-benar buta saat itu. Melihat cacinggu peringkat dua miliknya begitu indah dan lengkap, saya setuju untuk mengizinkannya bergabung dengan kami. Gumaster sebodoh sampai sejauh ini, apa gunanya cacinggu? Astaga! Tepat pada saat itu, terdengar suara keras seperti ombak di hutan. Burung paru besi dalam jumlah besar. Mereka mengepakkan sayapnya, terbang dari dahan ke langit. Melihat ini, para mastergu merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam gua es. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak, burung-burung itu kaget. Ayo lari. Mahong Yun, ini semua salahmu. Jika aku tidak mati kali ini, aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. Semua orang cemas dan takut. Beberapa sangat marah. Tidak, burung-burung itu terbang ke arah selatan, kami tidak mengagetkan mereka. Tampaknya ada orang lain yang menerima misi dari suku Chang ini. Pemimpin melihat situasinya dan sangat gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Seperti yang diharapkan, suasana hati mereka segera berubah. Selamatkan kami, selamatkan kami. Sekelompok mastergu dengan cepat mundur, berlari ke arah mereka. Melihat kawanan burung yang tertarik mendekat, bola mata para mastergu hampir keluar dari rongganya. Jangan, jangan datang. Pemimpin itu berteriak, jika kamu datang, aku akan membunuhmu dulu. Pemimpin, lihat pakaian mereka, mereka pasti anggota suku Chang. Mahong Yun berkata ragu-ragu. Pemimpin itu menatap, hampir memukulinya, dia memarahi, dasar bodoh, apakah kamu masih ingin hidup? Jika tidak, pergi dan selamatkan mereka. Mahong Yun memikirkan kelompok binatang buas kepala bumi tadi. Dia hanya ingin memperingatkan Jiang Dong, tapi dia dijebak. Kalau bukan karena keberuntunganku, Mahong Yun memikirkan hal ini dan bergidik, bertanya pada pemimpinnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sang pemimpin mengertakkan gigi, melihat para mastergu suku Chang tidak mendengarkan peringatannya dan berlari ke arah mereka. Dia menghentakkan kakinya, apalagi yang bisa kita lakukan. Berpisah dan lari. Semua orang berpencar dengan gempar. Mahong Yun tercengang. Dia dengan cepat memilih arah dan berlari sekuat tenaga. Tuan, itu adalah Mahong Yun, ajudan terpercaya Mahing Ji. Para mastergu suku Chang yang melarikan diri tampak bingung, tetapi mereka sebenarnya tenang dan tidak takut. Pemimpin suku Chang adalah ajudan terpercaya Chang Biao, dia melihat ke belakang Mahong Yun dan tertegun, apakah orang ini idiot. Dia punya gerakan gu dan tidak menggunakannya. Suku Chang ingin membuat rencana, mereka secara alami memiliki informasi tentang Mahong Yun, mereka tahu bahwa cacinggu miliknya semuanya berada di peringkat dua dan memiliki kualitas yang sangat baik. Mereka, mereka akan mengejar ketinggalan. Sial, kenapa mereka berlari begitu cepat? Itu karena mereka menggunakan gerakan gu. Ah, benar, benar, aku punya gerakan gu. Sambil berlari, Mahong Yun menepuk keningnya, dengan cepat mengaktifkan cacinggunya dan meningkatkan kecepatannya. Saya akhirnya ingat, eh, dia, kenapa dia berlari ke arah kiri? Pemimpin itu tertegun lagi. Dia tidak tahu bahwa Mahong Yun tidak memiliki kesadaran akan arah, kesadarannya akan arah sangat buruk. Sebelumnya, saat kudeta suku Fei, ayahnya mengorbankan dirinya agar dia bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dia mengambil jalan memutar dan berbalik. Kaburnya Mahong Yun menyebabkan situasi menjadi suram. Pemimpinnya segera memerintahkan, kamu, 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 segera ikuti Mahong Yun dan lindungi dia. Juga, beritahu Nona Changli untuk melanjutkan dan bersiap. Ya, tuanku. Meskipun Master Gu Sukuchang adalah para elit, Mahong Yun berlarian sembarangan dan seringkali terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Master Gu dari Sukuchang menarik perhatian burung-burung sambil melindunginya dalam kegelapan tanpa terlihat, itu sangat sulit. Rencana yang seharusnya berhasil malah mengorbankan banyak ahli. Selamatkan, selamatkan aku, Changli terbaring di tanah, lemah dan lemah, tampak menyedihkan. Dia merobek pakaiannya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju dan rambutnya yang acak-acakan, tampak halus dan menyedihkan seperti kelinci yang ketakutan. Mahong Yun berlari mendekat, hanya melihat ke depan dan berlari menyelamatkan nyawanya, dia tidak memperhatikan Changli. Changli linglung, tapi dia punya ide di tengah krisis, membuat Mahong Yun tersandung saat dia hendak tertabrak. Celepuk. Mahong Yun terjatuh tertelungkup, berbalik untuk melihat, dia tertegun. Gadis yang cantik. Dia biasanya berpikiran sederhana, tetapi dia juga berusia muda. Gongzi, tolong selamatkan aku, kata Changli. Suara Changli membuat hati Mahong Yun gatal. 584. Suatu hari kemudian, di jamuan makan. Kali ini, putra bangsawan menyelamatkan putriku, aku sangat berterima kasih. Secangkir anggur pertama untuk pemimpin klanma, Chang Biao mengangkat Changkir di tangannya sambil tersenyum. Mahing Ji buru-buru mengangkat Changkirnya, berkata dengan rendah hati, ini hanya kebetulan, saya tidak menyangka bisa menyelamatkan putri kesayangan Tuan Chang Biao, ini adalah kehormatan Hong Yun. Hahaha, Chang Biao tertawa keras sambil menghabiskan Changkirnya. Mahing Ji juga menghabiskan Changkirnya. Mahong Yun duduk di sampingnya, menjadi karakter utama perjamuan, puluhan tatapan terfokus padanya. Merasakan tatapan menyelidik, penasaran, dan ragu, Mahong Yun agak gelisah. Chang Biao dengan lembut meletakkan Changkirnya, menggunakan tatapannya untuk menunjuk pada Pan Ping yang duduk di sampingnya. Mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Pan Ping mengerti sambil menatap Mahong Yun, keponakan, beritahu kami bagaimana kamu menyelamatkan keindahan itu. Aku, aku, Gumam Mahong Yun, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Sebenarnya, dia juga tidak tahu bagaimana dia menyelamatkannya. Saat itu, dia hanya ingin melarikan diri, dengan langit penuh burung paru besi di belakangnya, situasinya sangat mendesak, bahkan jika dia menyelamatkan Chang Li, dia tidak berpikir dua kali. Mata Pan Ping membelalak, tidak sabar menunggu Mahong Yun berbicara. Untungnya, Chang Biao sudah memperhitungkan, memahami kepribadian Mahong Yun, pandangannya beralih, menatap seseorang di perjamuan. Orang ini segera berdiri, datang ke tengah, menangkupkan tinjunya dan bertanya, Penatua Chang Biao, Yang mulia, saya adalah salah satu orang yang terlibat, saya cukup beruntung bisa menyaksikan keseluruhan situasi. Tuan Mahong Yun murah hati dan rendah hati, tidak sombong, tetapi saya tidak tega melihat seorang pahlawan dikuburkan, oleh karena itu saya memiliki keberanian untuk memanfaatkan anggur untuk memberi tahu Tuan. Mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini fasih berbicara. Chang Biao menganggu, kalau begitu bicara lah. Orang ini membuka mulutnya, kata-katanya penuh dengan ketulusan, emosinya jelas, naik turun, jelas. Mahong Yun digambarkan sebagai pahlawan tunggal yang bertindak tegas, berani dan cerdik, serta tidak takut terhadap kesulitan dan bahaya. Mendengar ini, semua orang bersorak dari waktu ke waktu, memujinya. Melihat tatapan Mahong Yun, mereka semua berubah, menjadi penuh hormat, lembut, dan menghargai. Mata Mahong Yun membelalak saat dia mendengarkan. Seolah-olah dia sedang mendengarkan buku surgawi. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah orang ini membicarakanku? Kapan saya menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia salah? Ada orang lain yang tidak percaya, dan itu adalah Ma Ying Ji. Ma Ying Ji adalah kepala keluarga Ma. Dia adalah pahlawan di generasinya, dan diakrab dengan temperamen Mahong Yun. Bagaimana dia bisa terbujuk oleh kata-kata berbunga-bunga ini? Di permukaan, dia memiliki senyuman tipis di wajahnya. Ketika dia mendengar kecerdikan kata-kata Mahong Yun, dia terus menganggupkan kepalanya, memberikan ekspresi setuju pada Mahong Yun. Dia telah menyelamatkan Chang Li. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Namun mengapa penatua Chang Biao mengirim seseorang untuk membantu Mahong Yun menjelaskan hal-hal sedemikian rupa? Apa yang direncanakan Chang Biao? Meski ada puluhan tamu di jamuan makan malam ini, hanya ada dua karakter utama, yaitu Chang Biao dan Pan Ping. Ma Ying Ji diam-diam berjaga-jaga. Keluarga Ma kalah dalam pertempuran memperebutkan istana kekaisaran dan mengalami kemunduran dari kemakmuran. Tuan dan ayah Ma Ying Ji tidak berada di medan perang. Kesulitan dan kemunduran membuat Ma Ying Ji cepat dewasa dan menjadi pahlawan. Dia diam-diam menebak niat Chang Biao. Tapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Keluarga Ma telah menolak, dan keluarga Chang seperti matahari di langit karena Fang Yuan. Pan Ping meninggalkan jalur iblis dan bergabung dengan keluarga Hei. Identitasnya saat ini adalah tetua luar dari keluarga Hei. Tidak peduli siapa orangnya. Mereka bukanlah orang-orang yang mampu disinggung oleh keluarga Ma dan Ma Ying Ji saat ini. Bagus-bagus-bagus. Setelah orang itu selesai menceritakan perbuatan heroik Mah Hong Yun, Chang Biao berkata baik tiga kali berturut-turut. Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan muda, Chang Biao memandang Mah Hong Yun dan memujinya. Setelah jeda, dia melanjutkan, sejak zaman kuno, pahlawan menyukai keindahan, dan keindahan dipasangkan dengan pahlawan. Saya tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Sejak putri saya diselamatkan, dia sangat pendiam dan tidak mau pergi. Aku menanyakan alasannya dan mengetahui bahwa hati putriku adalah milik orang lain. Dia mengkhawatirkan pemuda heroik yang menyelamatkannya dari bahaya. Saya mengadakan perjamuan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya dan juga karena alasan ini. Begitu dia mengatakan ini, Allah menjadi gempar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, kaget, dan tidak percaya saat mereka melihat ke arah Mah Hong Yun. Anjing macam apa yang dimiliki anak ini? Untuk bisa mendapatkan bantuan dari rindu muda keluarga Chang. Chang Li cantik dan manis, siapa sangka dia akan jatuh cinta pada anak konyol seperti itu. Huh, kalau aku tahu, aku pasti pergi ke hutan tempat tinggal burung paru besi. Meskipun Chang Li ini bukan putri kandung Chang Biao, dia diadopsi sejak kecil dan selalu dicintai oleh Chang Biao. Dia adalah biji mata penatua Chang Biao. Jika Mah Hong Yun menikahi Chang Li, ayah mertuanya adalah Chang Biao. Seketika, emosi semua orang mendidih. Mah Ying Ji dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia dengan cepat berpikir dan masih ragu, mungkinkah ini alasan mengapa Chang Biao mengundang kita kejamuan makan. Meskipun ada masalah kawin lari malam susian, bukankah ini terlalu bagus? Hal-hal yang lebih baik lagi masih akan datang. Di depan semua orang, Chang Biao mengeluarkan dua peninggalan perak putih Gu, generasi baru mengungguli yang lama. Keponakan adalah pahlawan muda di dataran utara kita, saya harus memberi hadiah kepada Anda. Dua peninggalan perak putih Gu ini adalah ucapan terima kasihku karena telah menyelamatkan hidupku. Keponakan, terimalah. Keributan di aula menjadi semakin keras. Ah, Mah Hong Yun memandang Mah Ying Ji dengan tergesa-gesa. Mah Ying Ji menganggup dan tersenyum, saya tidak berani menolak hadiah dari orang yang lebih tua. Hong Yun, mengapa Anda tidak berlutut dan berterima kasih padanya? Mah Hong Yun segera meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke depan sambil berlutut. Terima kasih, Tuan Chang Biao atas hadiahnya. Chang Biao tertawa terbahak-bahak dan juga meninggalkan tempat duduknya, secara pribadi menyerahkan dua peninggalan perak putih Gu kepada Mah Hong Yun. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan erat menepuk tangan Mah Hong Yun dan bertanya, aku ingin tahu apa pendapat keponakanku tentang putriku. Ah, Mah Hong Yun mengangkat kepalanya dengan wajah memerah, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata, nyonya Chang Li cantik, sangat cantik. Hahaha, Chang Biao mengangkat kepalanya dan tertawa, bagus, bagus. Keponakan, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Mereka kembali ke tempat duduk mereka dan melanjutkan perjamuan. Perjamuan berlangsung dari sore hingga larut malam sebelum tuan rumah dan tamu pulang setelah bersenang-senang. Saat kerumunan bubar, masalah suku Chang menikahkan putri mereka dan pemuda beruntung Mah Hong Yun menyebar luas. Di hari kedua, Chang Biao kembali mengundang Ma Ying Ji dan Mah Hong Yun kejamuan makan. Namun kali ini skalanya lebih kecil dan tidak sebesar sebelumnya, hanya beberapa orang yang diundang. Ma Ying Ji melihat kartu undangan di tangannya, tatapannya serius. Setelah kembali, dia tidak tidur sepanjang malam, memikirkan masalah ini. Undangan kecil itu membuatnya merasa sangat berat di tangannya. Dia meletakkan kartu undangan di atas meja dan memanggil seorang pelayan, ayo, panggil Mah Hong Yun untuk bertemu. Pelayan itu segera menerima perintah itu dan ketika dia tiba di kediaman Mah Hong Yun, Zhao Lian Yun sedang menginstruksikan Mah Hong Yun secara langsung, dasar bodoh, kotoran anjing macam apa yang kamu injak hingga benar-benar mendapat keberuntungan seperti itu. Tapi hal ini terlalu bagus, malah membuat orang merasa bersalah. Saya rasa, pemimpin suku Mah Ying Ji pasti akan memanggil Anda untuk menanyakan masalah ini. Saat itu, Anda hanya perlu menceritakan semuanya dengan jelas, Anda tidak bisa menyembunyikan apapun. Oh, Mah Hong Yun langsung menyetujuinya. Juga, bola mata Zhao Lian Yun menoleh, bukankah Chang Biao menghadiahimu dua peninggalan perak putih gu? Saat pemimpin suku memanggilmu, tawarkan dua gu ini padanya. Apa? Mata Mah Hong Yun terbuka lebar, sambil berteriak, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan ini dengan susah payah. Tuan Chang Biao menghadiahiku cacinggu, jika aku menggunakannya, aku bisa segera naik ke peringkat dua tingkat atas. Ini adalah hal yang bagus. Goblok sia, Zhao Lian Yun dengan marah menendang betis Mah Hong Yun. Mah Hong Yun segera memeluk betisnya sambil menangis kesakitan, kenapa kamu menendangku lagi. Zhao Lian Yun memutar matanya, dengan sedih menegur, apa yang kamu tahu. Biarpun kamu naik ke peringkat dua tingkat atas, dengan kahlianmu, apa gunanya? Apa yang mendasari keberadaan kita? Itu bukan karena kultivasinya pada transisi kedua, tapi karena persahabatannya dengan pemimpin Ma Ying Jie. Bagaimana Anda naik ke peringkat dua? Ini adalah tiga peninggalan perunggu hijau gu yang dihadiahkan oleh pemimpin suku Ma Ying Jie kepada Anda. Anda menawarkan bagian peninggalan perak putih, itu menunjukkan kesetiaan Anda. Apakah menurut Anda pemimpin suku akan menggelapkan dua peninggalan perak putih gu Anda? Huff, dia tidak menggunakannya, dia pasti akan menerimanya dan mengembalikannya padamu. Eh, karena dia menerima cacing gu, kenapa dia mengembalikannya padaku? Mah Hong Yun bertanya dengan bingung. Bodoh. Zhao Lian Yun memutar matanya lagi, suku Ma sedang menurun sekarang, hanya ada sedikit anggota suku dan banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Di seluruh suku, hanya ada satu Ma Yuli yang tua peringkat tiga, dan dia lumpuh. Ma Ying Jie baru saja naik jabatan dan tidak memiliki siapapun yang dapat dia gunakan. Ia juga ingin merevitalisasi sukunya, inilah saatnya untuk mempromosikan bakat dan membina para pembantunya yang terpercaya. Meskipun nama keluarga Anda adalah Fei, nama keluarga Anda sekarang adalah Ma, dan Anda pernah menjadi kepala pelayan Ma Ying Jie. Ma Ying Jie sangat mengenal Anda, dia lebih yakin dalam memanfaatkan Anda daripada orang lain. Jika Anda menawarkan cacing Gu Anda dan menyatakan kesetiaan Anda, dia pasti akan senang dan menerima cacing Gu Anda, ini berarti mengakui kesetiaan Anda. Tetapi Ma Ying Jie bukanlah Tuan yang picik dan pelit. Menerima cacing Gu hanyalah isyarat, dia pasti akan mengembalikannya padamu. Mengapa? Ini untuk memberi contoh, untuk mendorong anggota suku belajar dari kesetiaan Anda. Saya yakin dia tidak hanya akan mengembalikan peninggalan perak putih Gu kepada Anda, dia bahkan akan memberi Anda hadiah. Meskipun Anda tidak memiliki kemampuan, Anda memiliki kesetiaan. Ini disebut membeli tulang kuda dengan seribu koin emas. Mahong Yun bingung, apa artinya membeli tulang kuda dengan seribu koin emas? Huh, kamu tidak akan mengerti meskipun aku menjelaskannya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Pasti akan ada manfaatnya bagi Anda. Oh, Mahong Yun menggaruk kepalanya dan menyetujui. Keduanya baru saja mencapai kesepakatan ketika pelayan Ma Ying Jie berlari untuk mengirim pesan. Mahong Yun mengikuti kata-katanya dan menawarkan dua peninggalan perak putih Gu. Namun berbeda dengan perkiraan Zhao Lian Yun, setelah Mahing Jie menerimanya, dia tidak mengembalikannya kepada Mahong Yun. Hal ini menyebabkan Mahong Yun mengeluh kepada Zhao Lian Yun ketika dia kembali. 585 Pada malam hari, Mahing Jie membawa Mahong Yun ke perjamuan suku Chang. Setelah jamuan makan berakhir, Chang Biao meminta Mahong Yun tinggal untuk berdiskusi secara pribadi di ruang belajar. Mahong Yun secara pribadi dihibur oleh Chang Li. Aku ingin tahu apakah pemimpin Sukuma memiliki wawasan tentang gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Setelah berbicara sebentar, Chang Biao mengubah topik menjadi jurus mematikan. Namun Mahing Jie tidak menguji jurus pembunuh tersebut. Ia berkata terus terang, saya adalah seorang gumas terjalur perbudakan, jalur kekuatan bukanlah keahlian saya. Utaran ke-89 menghadiahi saya dengan gerakan mematikan ini, sejujurnya saya kecewa. Saya berencana untuk menjual jurus mematikan ini, jadi saya belum mengujinya. Mengapa? Chang Biao terkejut dan bertukar pandang dengan Pan Ping di sampingnya. Keduanya tidak mengharapkan situasi ini, tapi itu masuk akal. Mahing Jie berbeda dari mereka, ia memiliki warisan jalur perbudakan yang komprehensif. Majikannya, Mazun, mengandalkan warisan ini untuk bergerak tanpa hambatan di dunia, mendominasi suatu wilayah. Warisan ini mengandung jurus mematikan. Selain itu, Mahing Jie juga memiliki jurus pembunuh yang kuat dari gui mortal dari negeri yang diberkati Snowy Mountain, Roh Kuda Naga. Dia bahkan tidak bisa mempraktikan jurus mematikan ini, jadi mengapa dia harus mengembangkan jurus pembunuh jalur lainnya? Dia telah mengembangkan jalur perbudakan sejak dia masih muda, selama dia mengolahnya dengan baik, dia akan mampu mendominasi suatu daerah dan merevitalisasi sukunya. Mengolah jalur lain malah akan mengalihkan perhatiannya. Sejak zaman kuno, para Master Gu hanya mengembangkan satu jalur, namun sangat sedikit yang mengembangkan dua jalur sekaligus. Jika perhatian seseorang teralihkan, ia tidak akan mampu mencapai apapun. Fang Yuan mengembangkan dua jalur sekaligus, itu karena pengalaman hidupnya sebelumnya. Ma Ying Ji juga harus mengatur urusan sukunya, dia tidak memiliki energi cadangan untuk mengembangkan jurus pembunuh jalur kekuatan pada saat yang bersamaan. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Brother Pan dan saya menguji jurus mematikan ini, kekuatannya sangat mencengangkan dan mengejutkan. Di depan pemimpin suku Ma, sebaiknya kita mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan demikian, Chang Biao terdiam, memilih kata-katanya dengan ekspresi ragu-ragu. Dia memandang Ma Ying Ji dengan tatapan yang tulus, dan berkata dengan sedikit kagum, saya harap pemimpin suku Ma dapat merahasiakan gerakan pembunuh ini dan tidak menyebarkannya. Sebarkan berita bahwa imbalannya adalah sesuatu yang lain. Chang Biao sengaja menghindari kata-katanya, tapi Ma Ying Ji adalah orang yang cerdas, tatapannya berkilat saat dia tiba-tiba mengerti. Jadi begitu, Chang Biao dulunya adalah pemimpin suku Chang, sekarang dia adalah tetua pertama. Pemimpin suku adalah anak baptisnya Chang Ji Yu, sedangkan pengambil keputusan sebenarnya adalah Raja Serigala Chang San Yin. Chang Biao mendapatkan jurus mematikan ini dan ingin merahasiakannya. Ini adalah kebiasaan guru-guru. Tapi ada masalah, jika Chang San Yin mendengarnya dan memintanya, dia harus menyerahkannya. Ma Ying Ji melihat ekspresi dan nada bicara pandan Chang, dia tahu bahwa gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan enam itu tidak biasa, itu pasti tidak biasa. Semua orang egois. Setelah mendapatkan harta yang begitu berharga, tidak ada yang mau menyerahkannya secara cuma-cuma. Ma Ying Ji memahami hal ini dengan sangat baik. Melihat mata Ma Ying Ji berkedip, Chang Biao melanjutkan, saya sudah memberitahu yang lain. Pemimpin klan Ma bisa yakin tentang hal ini. Kami masih membutuhkan kekuatan ketua Ma untuk pos pemeriksaan berikutnya. Hehehe. Ekspresi Ma Ying Ji berubah serius, Tuan Chang Biao melebih-lebihkan, kemampuan saya terbatas, saya beruntung dapat bekerja sama dengan semua ahli di sini, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Mari kita lakukan apa yang Tuan Chang Biao katakan, saya tidak keberatan. Melihat Ma Ying Ji setuju, Chang Biao dan Pan Ping tersenyum. Huh, tuanku, pemimpin suku Ma bisa memanggilku dengan namaku saja. Pan Ping melihat peluang itu dan segera berusaha mendekat. Pan dan Chang ingin menarik Ma Ying Ji ke kapal bajak laut. Ma Ying Ji ingin mengembangkan sukunya, dia juga ingin mengandalkan bantuan suku Chang dan suku Hei. Ketiganya berusaha mengjilat dan segera mengubah cara mereka menyapa satu sama lain, saling memanggil saudara. Ketiganya mengobrol di ruang kerja hingga larut malam, mereka sangat bahagia. Saat hampir tengah malam, ketiganya berpisah setelah memutuskan pernikahan Ma Hong Yun dan Chang Li. Rencana saudara Chang brilian. Dengan pernikahan ini, Ma Ying Ji akan terikat dengan saudara Chang. Di masa depan, saat kita menghadapi Raja Serigala itu, apakah Ma Ying Ji tidak akan takut? Menutup pintu, Pan Ping tertawa. Namun Chang Biao menggelengkan kepalanya, Ma Ying Ji tidak mudah dibodohi, dia tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Di saat bahaya, dia pasti memiliki tekad untuk mengurangi kerugiannya. Sekarang bukan waktunya untuk merekrutnya, tapi selama kita berhubungan baik dengannya, dan biarkan dunia mengetahui hubungan dekat kita. Kita dapat meningkatkan sumber daya dan mendukung Ma Hong Yun untuk meningkatkan kendali kita atas Sukuma. Di masa depan, saat kami menyatakan perang dengan Chang San Yin, selama Chang San Yin yang marah melihat Sukuma sebagai musuh, Ma Ying Ji tidak akan bisa turun dari kapal kami untuk melindungi suku tersebut. Malam yang diberkati istana kekaisaran dipenuhi dengan cahaya perak, cerah dan hangat. Di dalam gerbong, Ma Ying Ji dan Ma Hong Yun duduk berhadapan. Hong Yun, kamu benar-benar beruntung, kamu benar-benar mendapatkan bantuan nona Chang Li. Hehehe, aku sudah memutuskan dengan Tuan Chang Biao, hari pertama bulan depan adalah hari pernikahanmu dan Chang Li. Ma Ying Ji tersenyum. Ah, berita ini diluar dugaan Ma Hong Yun, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saya dapat melihat kesetiaan Anda, sangat bagus, ini adalah hadiah Anda. Ma Ying Ji menghela nafas, menepuk bahu Ma Hong Yun dan memanggil tiga relik gu baja merah dari celahnya. Ini, Ma Hong Yun terperangah, dia dengan hampa menerima tiga relik gu baja merah ini. Menikahi nona Chang Li, tanpa kekuatan dan status, bukankah itu akan melemahkan reputasi suku Ma kita? Ambil tiga relik gu baja merah ini dan gunakan untuk naik ke peringkat dua tahap puncak. Dengan bakat Anda, naik ke peringkat tiga bukanlah masalah. Sekarang saya akan menunjuk Anda sebagai penjabat penatua, Anda akan bertanggung jawab atas berbagai urusan suku. Ma Ying Ji mengumumkan. Ah, mata Ma Hong Yun terbuka lebar, menatap kosong ke arah pemimpin suku Ma di depannya. Baginya, kejutan ini terlalu besar dan terlalu mendadak. Ma Ying Ji dengan sengaja memasang ekspresi gelap, mengapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih padaku? Pikiran Ma Hong Yun kacau, tapi tanpa sadar tubuhnya berlutut di tanah, terima kasih Tuhan karena telah mempromosikanku. Mem, lakukan dengan baik. Ma Ying Ji menyemangatinya, tetapi pikirannya melayang jauh, gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi dengan enam lengan tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena dapat menarik perhatian Pan dan Changli, dan tidak memerlukan terlalu banyak jalur kekuatan untuk berkultivasi, mengapa saya tidak mencobanya? Menara 88 Poin Zinyang, Ruang Kendali Pusat. Transformasi Tinta, mata Fang Yuan bersinar terang saat dia berteriak dan menekan tangannya ke bawah. Segera, semua jenis cacinggu berjatuhan seperti hujan, dengan cepat menyatu-satu sama lain saat jatuh. Ketika mereka mendarat di meja pasir, mereka sudah berubah menjadi tetesan tinta. Tinta dengan cepat menumpuk dan menutupi kembali seluruh permukaan meja pasir. Selanjutnya, ia menemukan cacat dan membentuk pusaran air, berkumpul ke arahnya. Dalam pikiran Fang Yuan, keinginan Mo Yao melihat hal ini dan menilainya dengan kepuasan, bagus sekali, kamu sudah familiar dengan metode jalur penyempurnaan yang aku ajarkan padamu, berserein. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat mempercepat proses penyempurnaan Gu setidaknya 30%, dan bahkan meningkatkan efeknya hingga 20%. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Anda tentang metode ini. Anda hanya perlu ingat, inti dari hujan deras terletak pada kata, semburan. Namun Anda tidak bisa hanya fokus pada kecepatan, seluruh proses membutuhkan konsentrasi penuh Anda. Oleh karena itu, Anda tidak bisa terlalu sering menggunakan cara ini. Jika Anda menggunakannya terlalu banyak, Anda mungkin akan linglung dan pusing, menyebabkan penyempurnaan Gu gagal. Jika Anda menggunakannya terlalu banyak, jiwa Anda akan terluka dan Anda akan kehilangan ingatan, menjadi gila. Penyempurnaan Gu berbahaya, tidak lebih aman daripada bertarung. Fang Yuan sudah mengetahui hal ini. Dia mendengarkan bimbingan Mo Yao sambil secara metodis melemparkan token pemilik ke dalam pusaran tinta. Sesaat kemudian, tintanya habis, dan token pemilik perlahan terbang, mendarat di tangan Fang Yuan. Fang Yuan melihat token pemiliknya, sudah memiliki lima sisi. Artinya transformasi tinta sudah dilakukan sebanyak lima kali. Aneh sekali. Batu imortal Yuan Fang Yuan langka, dia hanya bisa melakukan satu transformasi tinta lagi, mengapa dia menggunakannya tiga kali lagi? Ternyata sejak Fang Yuan memperoleh token pemilik satu sisi, otoritasnya telah ditingkatkan, dia dapat menggunakan token pemilik satu sisi untuk mendapatkan hadiah di lantai manapun di menara 88.zenyang. Setelah Fang Yuan mengetahuinya, dia tidak ragu-ragu dan langsung memilih lantai. Lantai ini adalah lantai tujuh. Token pemilik satu sisi memungkinkan Master Gu mengendalikan lantai di menara 88.zenyang. Para Master Gu telah bekerja sama untuk mencapai ronde ke-89 di lantai tujuh. Mengapa Fang Yuan memilih lantai ini dari lantai lainnya? Karena hadiah untuk putaran ke-89 ini adalah lima batu yuan abadi. Fang Yuan menyelinap masuk dan menggunakan token pemilik untuk mengendalikan lantai ini. Chang Biao, Pan Ping, Mai Ying Ji dan yang lainnya melewati babak ini dan diambil alih oleh Fang Yuan. Dia diam-diam menyimpan lima batu yuan abadi dan mengirimkan versi kecil dari Raja Zombie Surgawi berlengan enam ke dalam lubangnya sebagai hadiah. Raja Zombie Surgawi enam lengan yang asli menggunakan kekuatan pinjaman Gu sebagai intinya, enam zombie terbang Gu sebagai pilar, dan cacing Gu lainnya sebagai pendukung. Setelah dimodifikasi sesuai keinginan Fang Yuan dan Mo Yao, jurus pembunuh yang diserahkan kepada mereka telah menggantikan tuan Gu sebagai intinya, sehingga sangat mengurangi kekuatannya. Meskipun Gu zombie terbang sudah lengkap, Gu zombie kepala bumi adalah cacing Gu versi lama dan bukan resep Gu yang dimodifikasi oleh Mo Yao. Yang terpenting, cacing pendukung Gu lainnya juga telah dimodifikasi, menambahkan kemauan Gu dan yang lainnya untuk secara diam-diam mengumpulkan pengalaman Chang Biao, Pan Ping, dan yang lainnya. Dengan cara ini, pihak lain tidak hanya tidak curiga bahwa hadiahnya telah dirusak secara diam-diam, mereka juga dapat menguji jurus mematikan untuk Fang Yuan dan mencari tahu kekurangannya. Melihat waktu, sudah setengah bulan sejak hadiah jurus pembunuh dibagikan. Saatnya menangkap ikan. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan menanyakan keinginan Mo Yao dalam pikirannya dengan nada negosiasi. Mo Yao bergumam, ini bukan waktu yang lama, kita bisa mengambil dua set dan melihat hasilnya. Fang Yuan memegang token pemilik pentagonal dan dengan perubahan pikiran, dia menemukan dua sosok yang dikenalnya di ronde ke-90 di lantai tujuh. Mereka tidak lain adalah Chang Biao dan Pan Ping. Keduanya berlari dengan kecepatan penuh. Pan Ping berlari sambil berteriak kepada Chang Biao, kami telah berada di sini selama tujuh hari. Meskipun aliran waktu di sini lebih cepat daripada tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tapi dengan kecepatan kita, cepat atau lambat kita akan melintasi ratusan ribu li, tapi yang kita lihat hanyalah tembok kota dan lebih banyak lagi tembok kota. Chang Biao yang berlari mengangguk, pakaiannya berkibar tertiup angin, kita tidak bisa terbang atau menggali tanah di sini, kita hanya bisa berjalan di sepanjang tembok kota ini. Terowongan di sini memanjang ke segala arah, kami telah berjalan begitu lama dan belum bertemu satu monster pun. Rupanya, babak ini menguji kemampuan investigasi dan pergerakan Gumaster. Utaran ini adalah labirin yang sangat besar. Keduanya benar, ronde ke-90 ini adalah sebuah labirin. Seperti dugaan Chang Biao, ini sedang menguji kemampuan investigasi dan pergerakan Guru Gu. Tapi setelah Fang Yuan menguasai lantai tujuh ini dan menemukan keduanya, segalanya berbeda. 586. Melolong. Raungan serigala tiba-tiba bergema, sekelompok besar serigala penyum muncul di depan mereka. Serigala, kenapa kelompok serigala muncul? Gerakan Pan Ping terhenti, ekspresinya heran. Ekspresi Chang Biao merosot, karena Fang Yuan, dia paling membenci serigala sekarang. Namun dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan mengendalikan situasi babak ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tujuan utama kita kali ini adalah untuk menyelidiki. Sekarang situasinya telah berubah, mari kita bunuh serigala-serigala ini terlebih dahulu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Oke, Pan Ping mengangguk. Keduanya bergandengan tangan dan menyerbu ke dalam kelompok serigala. Pada awalnya, keduanya berada di atas angin dan dibantai, bagaimana mungkin serigala penyubiasa bisa menjadi tandingan mereka. Namun tak lama kemudian, kelompok serigala tidak ada habisnya, ras lain pun bermunculan, seperti serigala api merah terang, serigala air, serigala angin, dan sebagainya. Kelompok serigala yang bermutasi pun bermunculan, seperti serigala hirup pikuk, serigala bermata putih, dan lain sebagainya. Keduanya lambat laun tidak tahan lagi. Bagaimana bisa ada begitu banyak kelompok serigala? Mungkinkah ronde ini menguji kemampuan bertarung Master Gu? Ribuan Raja Serigala dan banyak sekali Raja Serigala memasuki medan perang, ekspresi Pan Ping dan Chang Biao berangsur-angsur berubah menjadi tidak sedap dipandang. Putaran ini sangat sulit, Pan Ping menghela nafas. Menara Zenyang 88 titik, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit putarannya, terutama dari putaran ke-90 hingga putaran terakhir ke-100, itu adalah yang paling sulit. Jawab Chang Biao. Setelah bertarung beberapa saat, keduanya tidak dapat bertahan lagi. Situasinya sudah diselidiki, ronde ke-90 tidak hanya memiliki labirin, ada juga kelompok serigala. Chang Biao menyimpulkan. Ada tembok di kedua sisi, medannya sempit. Terlalu membatasi bagi kita untuk menggunakan taktik gelombang manusia. Apa yang kita lakukan? Pan Ping mengerutkan kening. Ayo mundur dulu dan berdiskusi nanti. Chang Biao menghela nafas. Dia dan Pan Ping tidak memiliki garis keturunan Giant Sun. Mereka menggunakan token tamu untuk memasuki 88 poin Zenyang Tower. Token tamu sangat berharga. Jadi, setiap kali mereka masuk, mereka harus mengeluarkan banyak uang. Baiklah. Pan Ping sudah lama berencana mundur. Dia menatap penuh kebencian pada kawanan serigala di depannya. Anak-anak serigala terkutuk ini, cepat atau lambat, aku akan menginjak-injak Raja Serigalamu dan mempermalukannya. Hahaha. Dia bersumpah demi kutukan. Raja Serigala, yang dia sebutkan secara alami mengacu pada Fang Yuan. Ah. Sesaat kemudian, Tawa Pan Ping tiba-tiba berhenti. Ekspresi kaget dan takut muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Kita tidak bisa keluar. Selain dia, Chang Biao juga menemukan masalah serius ini. Awalnya, ketika mereka berdua menggunakan token tamu untuk memasuki gedung, mereka bisa pergi hanya dengan berpikir. Keduanya keluar masuk berkali-kali. Dia sudah sangat familiar dengan ini. Tapi sekarang, Fang Yuan menguasai lantai ini. Token pemilik pentagonal jauh lebih besar daripada token tamu, jadi keduanya seperti burung di dalam sangkar, terjebak dalam situasi tanpa harapan. Sial, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya hanya memiliki 30% dari esensi sejati saya yang tersisa. Pan Ping berteriak, suaranya dipenuhi kepanikan. Wajah Chang Biao muram saat dia berteriak, tenang. Situasinya sedikit lebih baik daripada Pan Ping, ia masih memiliki separuh esensi purba yang tersisa di celahnya. Namun, meskipun esensi intisarinya berada dalam kondisi sempurna, kawanan serigala di depannya tidak ada habisnya. Cepat atau lambat akan habis. Situasi ini sangat jarang terjadi. Mengapa kita tidak bisa keluar dari menara 88 poin Zenyang? Pos pemeriksaan ini cukup aneh. Ini mungkin menguji keberanian Guru Gu. Kita tidak bisa menjadi pengecut. Chang Biao berpikir sejenak sebelum berteriak. Mendengar kata-katanya, kepanikan Pan Ping sedikit meredah. Dia ingat bahwa di masa lalu, memang ada beberapa pos pemeriksaan aneh yang tidak menguji apapun selain kondisi mental Guru Gu. Di pos pemeriksaan ini, semakin pengecut Sang Master Gu, semakin kuat monster yang mereka hadapi. Pan Ping dan Chang dengan paksa menenangkan diri, mencoba keluar dari pengepungan kelompok serigala. Tapi Fang Yuan mengendalikan putaran ini, apa yang disebut labirin terlihat jelas di hatinya, dia tahu setiap sudut. Dia dapat dengan mudah memobilisasi kelompok serigala, tidak peduli bagaimana Pan Ping dan Chang menyerang, akan selalu ada kelompok serigala yang mengejar dan menghalangi mereka. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Bocah serigala terkutuk, lihat gerakan pembunuhku. Esensi purba Pan Ping hampir habis, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi Enam Lengan. Dia berubah menjadi zombie berlengan delapan, kekuatan tempurnya meningkat tajam dan kemanapun dia pergi, dia melancarkan gelombang besar, para serigala menderita kerugian besar dan tidak mampu melawan. Chang Biao menggunakan cairan primevalnya dan mengikuti di belakang Pan Ping, menghemat banyak energi. Masa-masa indah tidak berlangsung lama, esensi purba Pan Ping segera habis. Chang Biao dengan cepat menyelamatkannya, pada saat kritis ini, kita hanya bisa bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Istirahatlah, gunakan batu yuan untuk memulihkan esensi purba Anda, saya akan melindungi Anda. Chang Biao juga menggunakan jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan enam, dengan tegas melindungi Pan Ping. Seperti ini, keduanya saling membantu dan menstabilkan situasi. Seperti ini, tujuh hingga delapan hari berlalu, esensi purba Chang Biao dan Pan Ping benar-benar habis, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apakah aku akan mati di sini? Pan Ping meraung ke arah langit. Sial, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Chang Biao kehilangan sikapnya yang biasa, berteriak keras. Saat keduanya putus asa, mereka tiba-tiba melihat tumpukan besar batu yuan di sudut depan. Batu yuan. Batu yuan seperti bukit kecil, banyak sekali, aku tidak salah melihatnya kan. Keduanya sangat gembira karena telah menemukan kehidupan dalam situasi putus asa ini, mereka dengan cepat mengumpulkan sisa keberanian mereka dan bergegas mendekat, menggunakan batu yuan untuk menyerap esensi purba mereka dan menstabilkan situasi. Aku mengerti, aku mengerti, babak ini menguji ketahanan guru gu. Chang Biao berteriak kegirangan. Jadi begitu, Pan Ping mendengar ini dan menyadarinya. Keduanya sangat gembira, tetapi tidak menyadari adanya kelainan pada tubuh mereka. Saat mereka mengaktifkan, Raja Zombie Surgawi Enam Lengan, berkali-kali, livor mortis yang tidak dapat dipulihkan muncul di tubuh mereka. Bukit batu yuan ini cukup untuk kita pertahankan selama dua hingga tiga bulan lagi. Pan Ping melemparkan dirinya ke bukit batu yuan sambil menangis bahagia. Cepat dan pulihkan esensi purbamu. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apapun, harus ada bukit batu yuan lainnya. Saat haus kita minum darah serigala, saat lapar kita makan daging serigala. Jika kita bertahan seperti ini, kita mungkin bisa melewati babak ini. Mata Chang Biao bersinar cemerlang. Saudara Chang, kamu benar. Pan Ping tiba-tiba duduk, urayan Chang Biao membuat wajahnya memerah karena bahagia. Utaran ini sangat sulit, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Saya ingin tahu hadiah besar apa yang akan didapat jika Anda berhasil melewati babak ini. Chang Biao menahan serangan kelompok serigala. Dia menghela nafas panjang dan berkata, saya akhirnya tahu mengapa babak ini hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Jika kita bisa mundur dengan mudah, bagaimana babak ini bisa menguji para Master Gu yang berusaha melewatinya. Keduanya yang menyedihkan masih belum mengetahui bahwa bukit batu Yuan ini sengaja ditinggalkan di sini oleh musuh besar mereka, Fang Yuan. Tujuannya adalah untuk terus bereksperimen dan membuat mereka menggunakan jurus mematikan mereka lebih sering. Situasinya berada dalam genggaman Fang Yuan. Meskipun keduanya tidak ingin menggunakan jurus mematikan mereka. Jika mereka menggunakan metode aslinya, Fang Yuan masih bisa memanipulasi kelompok serigala untuk menyerang dan menciptakan situasi berbahaya. Jadi, keduanya tidak punya pilihan selain menggunakan jurus mematikan mereka. Kekhawatiran Henry Fang tidak diperlukan. Semakin banyak keduanya menggunakan jurus mematikannya, semakin lancar mereka menggunakannya, dan secara tidak sadar, mereka mulai mengandalkannya. Dalam pertempuran berikutnya, mereka jarang menggunakan metode aslinya. Saat Livor Mortis di tubuh mereka menebal. Saat itu tubuh mereka berada dalam bahaya besar. Baru saat itulah keduanya menyadari. Saat ini, semuanya sudah terlambat. Saya tidak pasrah, saya tidak pasrah, saya sebenarnya akan mati di sini. Wolf King, aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Pan Ping Sian meninggal. Sebelum meninggal, dia mengutuk Fang Yuan. Beberapa hari kemudian, Chang Biao juga tewas karena kelelahan dalam pertempuran sengit tersebut. Dia meninggal dengan penyesalan abadi, dan diambang kematian. Ketika dia diambang kematian, dia bergumam keluar, di mana pintu keluarnya. Dia mempunyai terlalu banyak hal dalam pikirannya. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Aliansi pembunuh Serigala masih dalam tahap awal, dan rencana untuk menculik Ma Ying Ji baru saja dimulai. Yang paling dia khawatirkan adalah putranya sendiri, Chang Ji Yu. Sebenarnya Chang Biao juga orang yang menyedihkan. Demi reputasinya, dia tidak berani mengakui putranya ini dari awal hingga akhir. Dia hanya bisa mendengar Chang Ji Yu memanggilnya, Ayah Baptis, Ayah Baptis. Meski begitu, dia merasa tidak aman. Untuk menyembunyikannya, ia bahkan mengangkat beberapa anak yatim piatu sebagai putra dan putri angkatnya. Salah satunya adalah Chang Li. Dia telah dengan susah payah menyembunyikan seluruh hidupnya, merencanakan begitu banyak hal, tetapi dia tidak dapat melihat apapun pada saat kematiannya. Dia tidak pasrah, dia menyesal, dia jengkel, tapi apa yang bisa dia lakukan? Aku sangat ingin mendengar dia memanggilku Ayah, pikiran kuat sebelum kematiannya ini akhirnya berubah menjadi perut duka, kemarahan, dan penyesalan. Seiring dengan padamnya lilin hidupnya, ia pun meninggal dunia dengan terpaksa. Mengaktifkan jurus pembunuh untuk ke-2311 kalinya, meskipun dia meninggal karena kelelahan, energi mayat yang terkumpul di tubuhnya adalah penyebab utama kematiannya. Fang Yuan melintas dan muncul di samping mayat Chang Biao. Dia tersenyum ringan, eksperimen telah mencapai tujuan yang diinginkan, dan dia menemukan masalah. Sekalipun jurus mematikan itu tidak dapat digunakan lebih dari batas waktu, menggunakannya terlalu sering akan menyebabkan tubuh mengalami liver mortis, dan jika terakumulasi terlalu banyak, Master Gu akan mati. Baik itu kematian Pan Ping atau Chang Biao, itu karena masalah ini. Fang Yuan menyimpan Cacing Gu di tubuh kedua orang itu. Utaran ini berada di bawah kendalinya, bahkan jika Pan Ping dan Chang Biao ingin meledakkan Cacing Gu mereka, itu tidak mungkin. Chang Biao memiliki seperangkat Cacing Gu jalur angin, kualitasnya sangat bagus. Cacing Gu milik Pan Ping juga luar biasa, tetapi dengan pengetahuan dan modal Fang Yuan saat ini, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hanya satu-satunya pedang Gu Pan Ping yang memiliki nilai koleksi, dan Fang Yuan meliriknya beberapa kali lagi. Beberapa hari kemudian, di ruang belajar, Fang Yuan memegang Gu jendela timur, bermeditasi dengan mata tertutup. Permusuhan Gu dapat menyingkat niat bermusuhan. Hostility Gu memiliki serangan yang kuat dan ganas, menyerang seperti api, namun kurang fleksibel dan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Tekad Gu bisa memadatkan tekad. Tekad Gu tajam dan tak terhentikan, seperti pisau atau tombak, tapi sulit untuk dipulihkan dan diisi ulang. Kehendak yang tidak terkendali, Gu dapat memadatkan niat yang tidak terkendali. Niat yang tidak terkendali tidak ada batasannya, itu yang paling kuat, tetapi sulit dikendalikan, dengan mudah merugikan orang lain dan diri sendiri. Gu jendela timur ini berisi warisan jalur kebijaksanaan yang relatif lengkap. Fang Yuan telah membelinya dari jewel yellow's kiss, membayar sisa batu imortal Yuan yang dimilikinya. Tapi itu sepadan, Fang Yuan mendapat banyak manfaat setelah membacanya. Fang Yuan merenung, dalam warisan ini, ada empat belas jalur kebijaksanaan cacing Gu, di antaranya, ada enam yang melibatkan kemauan. Mereka adalah Gu Permusuhan, Gu Tekad, Gu Keinginan Tak Terkendali, Gu Perubahan, Gu Dingin, dan Gu Kekacauan. Tiga yang pertama digunakan untuk memadatkan wasiat, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jalur kebijaksanaan adalah jalur master Gu yang paling misterius, luas dan mendalam, berasal dari konstelasi bintang yang mulia abadi, sudah ada sejak era Purbakala. Meski jumlah orang yang membudidayakannya sangat sedikit, namun tetap diwariskan hingga saat ini, tidak pernah berkurang dan bertahan selama sepuluh ribu tahun. Lalu, apakah keinginan Mo Yao bermusuhan, bertekad, atau tidak terkendali? Alasan mengapa Fang Yuan meneliti hal ini adalah untuk menjaga dan menghadapi ancaman besar ini dalam pikirannya. Permusuhannya ganas bagaikan api, tekadnya tajam bagaikan tombak, tak terkendali dan tak terkendali. Tapi kemauan Mo Yao misterius bagaikan lautan, tersembunyi dan halus. Saat aku melawannya tadi, aku hanya merasa sulit untuk melakukannya. Mengerahkan kekuatanku, seolah-olah aku mengangkat tinjukku dan meninjuk kapas. Fang Yuan menganalisis dan merasa bahwa wasiat Mo Yao bukan milik mereka. Warisan yang dia kumpulkan ini hanyalah salah satu sudut jalur kebijaksanaan, pasti ada banyak cacing gu jalur kebijaksanaan lainnya. Sepertinya, aku perlu terus mengumpulkan informasi tentang jalur kebijaksanaan, Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri. Keinginan Mo Yao tidak mudah untuk dihadapi karena Fang Yuan tidak paham dengan jalur kebijaksanaan, dia tidak mengetahui detailnya dan tidak bisa menggunakan metodenya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Saya akan menanggungnya untuk saat ini, di satu sisi, saya akan membiarkan dia berpikir dan melemahkan dirinya sendiri, di sisi lain, saya akan menggunakannya untuk menjelajahi gedung truyang. Saat dia sedang berpikir, sosok samar-samar dari keinginan Mo Yao muncul di benak Fang Yuan. Selesai, kali ini, Raja Zombie Surgawi berlengan enam benar-benar sempurna, tidak ada lagi kekurangan. Kata Mo Yao, nadanya lemah dan ekspresinya lelah. 587. Fang Yuan adalah orang yang waspada, dia selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat diandalkan, satu-satunya yang benar-benar dapat diandalkan adalah dirinya sendiri. Jadi, ketika dia mendapatkan jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan enam, dia mulai menelitinya. Jurus mematikan ini awalnya dimodifikasi dari yayasannya. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, di bawah bimbingan Mo Yao, pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan semakin dalam dan wawasannya telah berubah. Oleh karena itu, dia memahami Raja Zombie Surgawi berlengan enam seperti punggung tangannya, dengan jelas dan menyeluruh. Saat ini, ketika dia melihat jurus pembunuh yang sempurna ini, dia tidak perlu bereksperimen untuk mengetahui bahwa jurus ini sangat sempurna. Mo Yao telah menghilangkan banyak cacing gu tambahan dari fondasi aslinya, inti dan enam pilar cacing gu tidak berubah, tetapi dia menambahkan beberapa cacing gu tambahan. Fang Yuan berseru kagum saat dia merasakan kecerdikan di dalamnya. Dalam benaknya, wasiat Mo Yao menjelaskan, ini semua berkat kemauan Gu Dipan dan Chang, dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, saya bisa memodifikasinya sejauh ini. Jurus mematikan ini sudah disempurnakan hingga ekstrim, asalkan tidak melebihi 30 menit, berapa kalipun digunakan, tidak akan menumpuk energi mayat di dalam tubuh dan menyebabkan lifor mortis. Fang Yuan mengangguk, mengetahui bahwa Mo Yao mengatakan yang sebenarnya. Jurus mematikan ini memang disempurnakan hingga ekstrim, menurut alur pemikiran ini, itu sudah yang terbaik. Kecuali jika Gu Abadi ditambahkan di masa mendatang, atau Wom Inti Gu diubah. Tetapi jika Immortal Gu ditambahkan, sistem aslinya akan rusak dan perlu direkonstruksi. Ini akan sangat berbeda, seperti pepatah, cabut satu rambut dan seluruh tubuh akan terpengaruh. Jika Inti Cacing Gu diubah, itu seperti mengubah keseluruhan alur pemikiran. Mengubah alur pemikiran, seluruh gerakan mematikannya akan sangat berbeda. Setelah rekonstruksi, daripada menyebutnya, Raja Zombie Surgawi Berlengan 6 akan lebih tepat jika menyebutnya sebagai jurus pembunuh baru. Secara keseluruhan, jurus pembunuh Raja Zombie Surgawi Berlengan 6 ini, baik itu Gu Inti, Gu Pilar, atau Cacing Gu Tambahan, semuanya disempurnakan hingga ekstrim. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Meski masih ada dampaknya, setelah 30 menit, energi mayat akan menyebabkan kerusakan pada tubuh Master Gu. Jika waktunya terlampaui, Master Gu mungkin akan berubah menjadi zombie. Namun hal ini disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat dari Guru Gu, dan hal ini dapat dihindari. Karena berapa kalipun digunakan, Liform Mortis tidak akan terakumulasi. Master Gu bisa sering mengaktifkannya dan mendapatkan efek mengaktifkan jurus mematikan dalam waktu lama. Namun, Fang Yuan tidak puas dengan pencapaian luar biasa tersebut. Dia masih merasa tidak puas. Jika kamu punya ide lain untuk menyempurnakan gerakan mematikan itu, aku mendengarkannya. Mo Yao mencibir. Mencapai langkah ini, Raja Zombie Surgawi Bersenjata 6 sudah mencapai batasnya, tidak ada ruang untuk perbaikan. Namun ada satu hal yang saya kurang puas, yaitu efek samping dari langkah mematikan ini. Kata Henry Fang. Sudah disempurnakan. Kekuatan Six Am Heavenly Zombie King saat ini telah berlipat ganda lagi, dan itu bisa bertahan selama waktu dupa. Cukup bagi Anda untuk menghadapi semua tantangan di dunia fana. Apalagi yang membuat Anda tidak puas. Perlu Anda ketahui, jurus mematikan apapun adalah kombinasi dari cacinggu, itu adalah penggunaan cacinggu. Pasti ada beberapa kekurangannya. Dampak dari gerakan mematikan tidak dapat dihindari, namun dampaknya sangat parah. Beberapa lemah. Jurus mematikan jalur kekuatan seperti itu termasuk di antara lima gerakan teratas dalam ingatanku. Bocah, jangan serakah. Mo Yao memberi kuliah. Fang Yuan mendengus dingin. Musuh khayalannya adalah Gu Immortals, eksistensi yang telah melampaui dunia fana. Dengan Raja Zombie Surgawi berlengan 6, bahkan jika Fang Yuan melepaskan jalur perbudakan, dia bisa bergerak tanpa hambatan di dunia fana. Tapi melawan Gu Immortals, itu masih jauh dari cukup. Melawan makhluk abadi sebagai makhluk fana, tujuan ini terlalu sombong, terlalu sensasional. Fang Yuan merasa jijik, dan tidak nyaman baginya untuk memberi tahu Mo Yao. Ia langsung melanjutkan, kesiapan membawa kesuksesan, ketidaksiapan membawa kegagalan. Bagaimana jika suatu hari, karena keadaan khusus, saya terlalu banyak menggunakan jurus pembunuh dan berubah menjadi zombie. Saya juga paham bahwa jurus pembunuh Six-Arm Heavenly Zombie King tidak dapat ditingkatkan lagi. Selanjutnya, saya harus menghilangkan efek samping ini. Mo Yao mengerti maksud Fang Yuan. Dia terdiam. Fang Yuan masih muda dan sukses, Mo Yao tidak menyangka dia memiliki sisi hati-hati. Sebenarnya, ini membuat Mo Yao memandang Fang Yuan dengan cara yang berbeda. Pemuda ini memiliki bakat, sumber daya, pertemuan yang tidak disengaja, dia memiliki ketekunan dan tahu kapan harus menyerah atau kapan harus berdiri tegak. Di satu sisi, ia berusaha maju dengan berani, di sisi lain, ia mantap dan berhati-hati, mempertimbangkan segala hal. Cepat atau lambat, nama pemuda ini akan mengguncang dunia. Keheningan itu singkat. Segera, Mo Yao berkata, untuk menghilangkan efek samping ini, ini agak merepotkan. Raja zombie surgawi berlengan enam bukanlah zombie biasa. Energi zombie sangat padat. Begitu seorang Master Gu bertransformasi, mereka bahkan tidak bisa menggunakan Gu Rotasi Yin Yang. Kamu adalah Grandmaster kehalusan agung, bahkan kamu tidak punya cara. Henry Fang tidak mempercayainya. Mo Yao tidak terpengaruh oleh provokasi Fang Yuan, nadanya masih tenang, aku membutuhkan Master Gu peringkat lima untuk sepenuhnya berubah menjadi Raja Zombie surgawi berlengan enam, dan kemudian bereksperimen pada tubuh mereka. Saya memerlukan kerja sama penuh dari pelaku eksperimen ini, saya perlu memahami kondisi mereka setiap saat, aspek fisik, kondisi mental, persepsi. Ini semua adalah informasi penting untuk referensi. Mo Yao tidak ingin berpikir terlalu dalam dan melelahkan dirinya sendiri. Dia menggunakan trik yang sama lagi, menggunakan orang yang hidup sebagai eksperimen untuk menggantikan proses berpikir mendalam dan deduksi yang sulit. Fang Yuan mengerutkan yang kening, Master Gu peringkat lima. Dan mereka perlu bekerja sama sepenuhnya. Benar, sebaiknya mereka bersedia. Karena ketika saya menggunakan perbudakan Gu dan seterusnya untuk mengendalikan mereka, hal itu akan mengganggu ekspresi emosi mereka, dan juga menghancurkan pengalaman dan perasaan berubah menjadi zombie. Ini sulit. Jika Fang Yuan ingin menyelesaikan masalah akibat Raja Zombie surgawi berlengan enam, dia perlu menemukan Master Gu peringkat lima, dan dia harus bersedia mendengarkan kata-kata Fang Yuan, dan mengambil risiko mati. Sepenuhnya bekerja sama dengan percobaan. Di mana Fang Yuan bisa menemukan orang seperti itu. Tiga hari kemudian, ruang kendali pusat. Dari pusaran tinta, token pemilik bangkit dan perlahan terbang ke tangan Fang Yuan. Mengaktifkan transformasi tinta gerakan pembunuh jalur penyempurnaan sekali lagi, token pemilik pentagonal berubah menjadi segi enam. Fang Yuan setengah senang dan setengah khawatir. Dia senang karena dia sekarang memiliki token pemilik segi enam. Begitu token pemilik Heilulan mencapai empat penjuru, dia akan bisa merebutnya dan menyempurnakannya menjadi token pemilik sepuluh sisi. Dengan token pemilik sepuluh sisi, dia akan dapat mewarisi warisan sejati dari Giant Sun Immortal. Warisan sejati yang mulia abadi adalah godaan besar bagi siapapun. Ia khawatir karena untuk transformasi tinta ke enam ini, Fang Yuan benar-benar telah menghabiskan tabungannya. Untuk mengumpulkan dana, dia menjual sisa resep gu abadi lagi, menyebabkan sisa resep tersebut kehilangan nilainya. Pada saat yang sama, dia menjual sejumlah besar manusia batu, kelompok rubah, kelompok serigala, cacing gu, dan bahkan manusia berbulu yang berharga, serta beberapa ikan gelembung udara. Misalnya, puisi emosi peringkat 4 gu, gu naga emas, gu angin emas, gu telur musim semi beberapa peringkat 5, gu tatapan marah facra, gu sentuhan emas, gu tulang lepas, gu gagak 7, dan petunjuk serta petunjuk gu semuanya dijual. Saat ini, aku hanya memiliki cacing gu jalur perbudakan dan kekuatan di celahku. Di negeri terberkat Ihu Imortal, terdapat salah satu warisan sejati leluhur laut darah, gu tengkorak darah peringkat 4, gu kesatuan daging tulang peringkat 3, serta gu rotasi yin yang yang telah menghabiskan yin gunya. Ada juga beberapa gu star gate, gu lubang bumi, gu penghubung surga, gu indra ketuhanan, kodok jiwa penguburan, dan cacing gu tambahan lainnya. Beberapa dari cacing gu ini sangat penting dan tidak dapat dijual dengan mudah. Beberapa benar-benar diperlukan dan perlu digunakan. Kutana yang diberkati abadi hampir kering olehku, aku perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Tapi saya punya token pemilik 6 sisi, 88 poin zen yang. Saya dapat mengambil hadiah dari masing-masing 6 level sesuka hati. Jumlah kekayaan ini sangat melimpah, jika saya ambil semuanya, kekayaan saya akan meningkat lebih dari 60 kali lipat. Fang Yuan punya rencananya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak bisa menyentuh kekayaan tersebut. Hei Lulan telah mengumpulkan banyak ahli dan sudah berada di babak final lantai 5. Tidak lama lagi, dia akan memiliki token pemilik satu sisi. Dengan token ini, dia dapat memeriksa hadiah di lantai manapun di menara 88 poin zen. Jika Fang Yuan mengambil hadiahnya, bukankah dia akan ketahuan? Pada tahap akhir, ketika tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan ditutup dan semua orang diutus, saya akan mengambil hadiahnya. Saat itu, tidak akan ada yang tahu. Ledakan. Cakar beruang itu terbanting keras, tanah berguncang dan bebatuan berterbangan kemana-mana seperti bola meriam. Saat debu mulai mengendap, 5 hingga 6 cakar beruang seukuran kereta kuda perlahan terangkat, meninggalkan lubang besar di tanah. Master Gu peringkat 4 yang kurang beruntung terkena cakar beruang berubah menjadi tumpukan pasta daging merah, bercampur dengan pecahan tulang dan materi otak. Ini terlalu cepat, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Babak terakhir benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Ini hanyalah hantu beruang terbang, ia hanya memiliki setengah kekuatan dari tubuh aslinya. Jika itu benar-benar beruang terbang binatang buas yang sunyi, kita bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Para Master Gu di medan perang semuanya terluka, orang yang menjaga putaran ke seratus di lantai lima adalah hantu beruang terbang binatang buas yang terpencil. Itu sangat besar, seperti gunung kecil. Tubuhnya ditutupi bulu putih, seputih salju. Ia memiliki segala macam guliar yang luar biasa di tubuhnya. Serangannya sangat ganas, namun gerakannya ringan dan cepat seperti kilat, tidak sebanding dengan tubuhnya yang gemuk. Pertarungan itu bahkan belum berlangsung selama 30 menit, namun para Master Gu telah menderita kerugian besar. Tuan pemimpin suku, ayo mundur. Kali ini, kami terutama menyelidikinya, kami telah menyelidiki Cacing Gu pada beruang terbang, kami telah mencapai tujuan kami. Tujuan kami telah tercapai, Sun Sihan berdiri di samping Hei Lu Lan, memberi nasihat. Hei Lu Lan mengerutkan kening, melihat sekeliling medan perang. Dia adalah orang yang mengenal prajuritnya dengan baik, dia langsung mengerti bahwa semangat timnya sedang rendah. Sejak saya memasuki menara 88 poin Zenyang, lawan terkuat yang saya temui adalah hantu beruang terbang ini. Untuk menghancurkannya, kita masih jauh dari cukup, kita perlu mengumpulkan lebih banyak pembantu. Hei Lu Lan mengambil keputusan, dia mendengus dan berkata, mundur. Sun Sihan menghela nafas lega. Bukan hanya dia, para mastergu lainnya sempat berpikir untuk mundur, namun karena reputasi Black Tyrant, mereka tidak berani mengatakannya. 588 Semua orang meninggalkan menara 88 poin Zenyang, Hei Lu Lan mengirimkan perintah malam itu untuk merekrut ahli. Dia adalah pemimpin aliansi ini, menurut aturan, seluruh pasukan berada di bawah komandonya. Semua orang tahu nama Gana Setiran Hitam. Ditambah lagi saat dia membuka 88 poin Zenyang Tower untuk umum tanpa meminta kompensasi, dia bahkan lebih baik hati. Dengan kebajikan dan otoritasnya, pengaruh Hei Lu Lan mencapai puncaknya. Jadi, begitu perintah diberikan, langsung menimbulkan badai. Hampir semua orang yang dipanggil muncul. Raja Serigala Chang San Yin, Setan Air Hao Ji Liu, Setan Kembar Jalur Iblis Gao Yang dan Zuzai, Yang Mulia Kuda Poni Kecil Ma Ying Ji, Marsikal Rubah Tang Miao Ming, Periputi Sisue, Pakar Pedang Bayangan Bian Sisuan, Tai Bai Yun Seng, Lu Suang, Tao Yu, Gu Guolong, Doe, Ni Ya King, Ye Lu Yi Sang. Pada hari pertemuan aliansi, awal dipenuhi oleh para jenderal dan pahlawan yang bersinar, menyebabkan angin dan awan bergemuruh. Pak Tua, dengan Anda di sini, Anda seperti pilar besar yang menopang langit, saya tidak perlu khawatir akan menurunnya semangat kerja. Hahaha, Hei Lulan duduk di kursi utama, melihat sekeliling dengan ambisi besar, dia tertawa keras. Di antara mereka yang hadir, Tai Bai Yun Seng adalah yang paling terkenal, dia mempraktikkan pengobatan dan menyelamatkan banyak orang. Bahkan Hei Lulan dan Chang San Yin tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi yang di sebelah kanan Hei Lulan bukanlah Tai Bai Yun Seng, melainkan Raja Serigala Chang San Yin. Ketenaran adalah satu hal, tetapi kekuatan tempur adalah hal lain. Setelah pertempuran istana kekaisaran, semua orang mengakui Fang Yuan sebagai yang paling kuat. Kultifator ganda, ahli terbang, ahli perbudakan, lingkaran cahaya ini ditumpuk di atas kepala seseorang, sangat mulia, sehingga Fang Yuan berada di peringkat pertama, tidak ada yang keberatan. Maka, setelah Hei Lulan menyapat Tai Bai Yun Seng, dia berkata kepada Fang Yuan, Saudara San Yin. Dalam pertempuran ini, mari kita lihat seberapa kuatnya Anda. Jika Anda lulus, saya akan menghadiahi Anda 50%. Dia memahami karakter Fang Yuan. Dia tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Karena itu, ia mencoba membujuknya dengan keuntungan. Hadiah untuk pos pemeriksaan terakhir bukanlah masalah kecil. Begitu Hei Lulan membuka mulutnya, dia memberikan setengah dari keuntungannya kepada Fang Yuan. Ini berarti dia dan yang lainnya hanya bisa membagi separuh sisanya. Ini adalah masalah kepentingan yang sangat penting. Suara diskusi terdengar di aula. Banyak orang yang tidak puas dengan pembagian seperti itu, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan secara terbuka pembagian tairen hitam dan menyinggung Raja Serigala yang perkasa di depan umum. Baiklah, mari kita bagi seperti ini. Fang Yuan menganggupkan kepalanya. Tatapannya yang dingin dan arogan menyapu seluruh aula, dan suara mendengung berhenti. Ada apa? Penatua Pan Ping. Hei Lulan bertanya-tanya. Pan Ping berasal dari jalur iblis, dan sekarang dia telah bergabung dengan suku Hei, menjadi tetua eksternal. Sebagai pemimpin keluarga Hei saat ini, Hei Lulan tidak bisa memanggil Pan Ping. Hal ini membuat Hei Lulan sedikit tidak puas. Sebenarnya, dia tidak tahu kalau itu adalah Pan Ping atau tetua nomor satu klan Chang, Chang Biao. Dia juga tidak datang. Tapi nama belakang Chang Biao adalah Chang, dan dia adalah anggota suku Chang. Hei Lulan dihalangi oleh Fang Yuan, jadi dia menutup sebelah matanya. Fang Yuan tidak mengedipkan mata. Berita kematian Pan dan Chang belum tersebar. Itu karena penyelesaian menara 88 poin zen yang biasanya memakan waktu beberapa hari. Atau bahkan setengah bulan. Semakin sulit pos pemeriksaannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Terutama orang-orang seperti Pan dan Chang. Mereka tidak memiliki garis keturunan Giant Sun, dan setiap kali mereka memasuki atau meninggalkan Menara Truyang, mereka memerlukan token tamu. Karena itu, orang luar ini menghargai setiap kesempatan yang mereka miliki. Jika memungkinkan, mereka akan sering tinggal dan makan di Menara Truyang. Hei Lulan baru saja selesai berbicara ketika Ajudan terpercayanya Hei Su berdiri dan melaporkan, melapor kepada pemimpin suku, tetua Pan Ping dan Tuan Chang Biao pergi ke lantai tujuh belum lama ini. Saya mengirim orang untuk memberitahu mereka, tetapi menemukan bahwa pos pemeriksaan di lantai tujuh memiliki medan yang rumit, itu adalah labirin yang sangat besar. Huruf Gu dilarang di labirin, dan ada kelompok serigala liar berkeliaran di kedalaman. Bawahan kami mencari selama berhari-hari, tetapi hanya menemukan beberapa jejak pertempuran, dan tidak menemukan Tuan Pan dan Chang. Hei Lulan mendengus dingin sambil melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan menunggu mereka, token tamu sudah disiapkan, kita akan berangkat besok pagi. Pada hari kedua, semua orang dengan anggun masuk ke lantai lima. Ini adalah kerjasama para Master Gu dalam skala terbesar sejak pembukaan Menara 88 Poin Zenyang, dan menarik perhatian banyak orang di Istana Suci. Pos pemeriksaan terakhir di lantai lima adalah Pegunungan Tandus. Tanah pegunungan berwarna coklat sekeras besi dan batu, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Saat semua orang tiba, hantu beruang terbang merasakannya, ia mengangkat kepalanya dan meraung, meledak di udara dan bergema seperti guntur. Astaga! Namun di langit kuning kehitaman, angin puyuh putih melintas, menekan ke bawah. Para ahli tersebar ke segala arah. Hantu beruang terbang itu menghantam tanah dengan keras, dengan suara yang keras, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Angin kencang bertiup menyebabkan banyak orang tidak dapat berdiam diri. Ini benar-benar ganas, ekspresi Pei Yanfei serius, jika dia menghadapinya secara langsung, dia akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Ini semua berkat pengingat dari pemimpin suku Hei Lulan. Kalau tidak, kita akan disergap oleh beruang ini saat kita masuk. Guguolong berkata dengan rasa takut yang masih ada saat dia melihat ke lubang besar pada auman beruang terbang yang sembrono. Ini namanya belajar dari pengalaman, terakhir kali kita masuk, kita disergap oleh beruang terbang, lima ahli tewas di tempat. Hei Siuyi mengertakan gigi, menjawab dengan penuh kebencian. Saudara San Yin, terserah kamu. Desak Hei Lulan. Berdasarkan rencana pertempuran, gelombang serangan pertama akan diluncurkan oleh para Master Gu Jalur Perbudakan untuk menguras kekuatan tempur hantu beruang terbang tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, sekelompok besar serigala menyerang hantu beruang terbang dari segala arah, dari langit hingga ke tanah. Di langit, ada kelompok serigala biru. Di darat, ada serigala bermata putih, serigala gila, serigala hutan darah, dan sebagainya. Fang Yuan membawa 400 ribu serigala biasa bersamanya. Seketika, kelompok serigala menutupi langit, seperti gelombang besar di laut, mereka membanjiri hantu beruang terbang yang mirip pulau. Melolong. Raungan beruang terbang mengguncang langit dan bumi. Melolong. Kelompok serigala melolong, tidak mau menunjukkan kelemahan. Pertempuran sengit terjadi, menciptakan hujan darah. Keempat cakar hantu beruang terbang itu terbanting, setiap serangan menewaskan puluhan serigala. Serigala hanya dapat menimbulkan gangguan, hanya kelompok serigala yang bermutasi yang dapat melukai sedikit hantu beruang terbang tersebut. Namun inti dari jalur perbudakan adalah untuk menjatuhkan musuh pada saat yang bersamaan. Poin utamanya adalah menguras tenaga musuh sebanyak mungkin. Fang Yuan memerintahkan kelompok serigala, tiba-tiba berkibar seperti angin. Tiba-tiba, seperti tumpukan salju yang menekan, hantu beruang terbang itu seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa, membantai dan menyerang, namun tidak dapat keluar dari pengepungan. Jadi, ini adalah penguasaan seorang master. Binatang buas adalah binatang buas, mereka tidak memiliki kecerdasan manusia, Chang San Yin mempermainkan mereka. Kelompok binatang itu seperti sebuah karya seni di bawah komando Raja Serigala. Semua orang terpesona, jalur perbudakan gu master Tang Miao Ming dan Hei Kiseng. Mereka bisa melihat seluk-beluk di balik ini, mau tak mau mereka merasakan kekaguman dan kekaguman. Namun saat-saat indah tidak bertahan lama, hantu beruang terbang itu tiba-tiba berhenti bergerak, mulutnya melotot dan meludah. Dengan ludah ini, langit dan bumi berubah warna, cahaya bintang bersinar terang. Itu seperti sebuah galaksi. Peringkat 5, Galaksi Gu. Galaksi itu meraung seperti naga atau ular piton, menyapu bersih kelompok serigala kemanapun ia pergi. Baik itu serigala gila, serigala hutan darah, dan sebagainya, mereka tersapu oleh galaksi dan dimusnahkan. Beberapa menggunakan gu defensif dan berjuang untuk bertahan, beberapa tidak, mereka dengan cepat berubah menjadi titik cahaya bintang. Sekaligus, kelompok serigala menderita banyak korban jiwa. Tatapan Fang Yuan serius, dia mengabaikannya. Dia bertahan lebih lama lagi. Hanya ketika jumlah serigala yang tersisa kurang dari setengah, dia membatalkan kelompok serigala. Tang Miao Ming dan Hei Ki Seng segera mengerahkan kelompok binatang mereka. Mereka mengambil alih. Di antara keduanya, yang pertama disebut Jenderal Rubah Kecil. Ia adalah seorang master semu. Dalam hal pencapaian jalur perbudakan, ia hanya berada di bawah Fang Yuan di Istana Suci. Yang terakhir adalah jalur perbudakan yang dikembangkan oleh Gu Master oleh kekuatan super suku Hei. Meskipun dia tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang master, dia memiliki dasar yang kuat dan kekuatan yang besar. Tang Miao Ming mengendalikan kelompok rubah, sedangkan Hei Ki Seng mengendalikan kelompok elang, satu langit dan satu bumi, mereka bekerja sama. Namun hantu beruang terbang menjadi lebih ganas, galaksi mengelilinginya dan menaklukkannya. Dengan suara gemuruh yang keras, angin kencang bertiup dan awan putih muncul di langit. Dalam sekejap, angin mengembun menjadi bentuk harimau, berubah menjadi harimau angin. Awan putih mengembun menjadi bentuk naga, berubah menjadi naga awan. Peringkat lima, naga awan harimau angin gu. Ribuan harimau angin dan naga awan menyerang, bentrok dengan kelompok rubah dan kelompok elang. Seketika, medan perang menjadi berisik, itu adalah tempat pembantaian. Oh tidak, jika ini terus berlanjut, dahi Tang Miao Ming dipenuhi keringat dingin, dia mengalami sakit kepala yang hebat saat dia mengertakkan gigi. Pertarungannya terlalu intens, dia ingin melestarikan kelompok rubah, sehingga pengendaliannya yang cermat menyebabkan jiwanya terkuras hingga batasnya. Adapun Heiki Seng, situasinya bahkan lebih buruk daripada dia. Kelompok rubah masih melawan, tetapi kelompok elang Heiki Seng telah dibantai oleh naga awan macan angin, mereka tidak dapat melakukan satu halpun. Master Gu lainnya mundur lagi dan lagi, tapi tidak ada kejutan di wajah mereka. Gu sungai bintang dan Gu naga awan macan angin ditemukan dalam penyelidikan sebelumnya, semua orang sudah siap secara mental. Apakah kamu menemukannya? Hei Lulan bertanya pada Master Gu investigasi di sampingnya. Master Gu investigasi sangat gugup, dia duduk bersilah di tanah, berkonsentrasi untuk mengaktifkan cacing Gunya. Alisnya berkerut rapat, ia menjawab dengan suara bergetar, aku menemukan lokasi sungai bintang Gu, letaknya di dalam mulut beruang terbang, berada pada taring terpanjang di sisi kiri. Sedangkan untuk uom Gu lainnya, kami perlu terus menyelidikinya. Berurusan dengan binatang buas berbeda dengan berurusan dengan Master Gu. Cacing Gu pada binatang buas adalah guliar, mereka bisa ditangkap. Dan cacing Gu pada Master Gu pada dasarnya semuanya telah dimurnikan. Inilah alasan Hei Lulan memerintahkan orang-orang untuk menyelidiki lokasi cacing guliar. Selama mereka bisa menangkap guliar di beruang terbang, akan lebih mudah untuk menghancurkan hantu beruang terbang. Bahkan jika mereka tidak dapat menangkapnya, mereka dapat menghancurkannya. Cacing Gu sangat rapuh, seperti jangkrik musim-musim gugur peringkat 6, Fang Yuan hanya perlu mencubitnya dengan ringan untuk membunuhnya. Binatang buas tidak memiliki lubang, guliar hidup di tubuh mereka, ini adalah kelemahan yang sangat besar. Hei Lulan mendengus dan berteriak, lanjutkan penyelidikan. Dia tidak puas dengan hasil ini, sungai bintang gu bersemayam di mulut beruang terbang, terlalu sulit untuk menangkapnya. Saat mereka berbicara, situasinya menjadi lebih buruk. Tang Miao Ming dan Hei Ki Seng tidak dapat bertahan. Ekspresi Pei Yan Fei Muram. 589. Wild Gu dapat langsung menyerap energi purba di udara dan dapat diaktifkan sesuka hati tanpa khawatir akan kehabisan esensi purba. Namun dalam pertarungan yang intens, semakin maju, semakin sedikit waktu yang bisa diaktifkan oleh guliar. Ketika situasi pertempuran berubah menjadi buruk, guliar ini akan mengandalkan reaksi naluriah mereka terhadap bahaya untuk meninggalkan tuan rumah dan melarikan diri saat itu juga. Jadi, ketika menyerang binatang buas, terutama raja binatang atau binatang buas, daya tembak mereka biasanya akan sangat kuat di tahap awal pertempuran. Setelah pertempuran berlanjut selama beberapa waktu, serangan mereka secara bertahap akan kehilangan keganasannya. Meski begitu, kita tidak bisa membiarkan kelompok rubah dan kelompok elang menderita kerugian seperti ini. Tuan Chang San Yin, mohon bergerak. Hei Siu Yi berkata dari samping. Bergerak, bergerak. Fang Yuan menyilangkan lengannya, berdiri dengan bangga di satu sisi dan mencibir. Menurut rencana pertempuran sebelumnya, aku akan bergerak terlebih dahulu, lalu mereka berdua akan mengambil alih. Ini akan berulang lagi dan lagi, dengan setiap putaran berlangsung lama. 15 menit. Tapi saat ini, itu belum genap 15 menit, dan bukan giliranku untuk bergerak. Jika mereka naik ke panggung sekarang, kelompok serigala hanya akan menderita pembantaian kejam dari hantu beruang terbang. Meskipun mereka akan mencapai tujuan menguras kekuatan pertempuran beruang terbang, jika mereka dapat mengurangi kerugian mereka, Fang Yuan akan dengan senang hati melakukannya. Adapun seberapa para kerugian orang lain, apa hubungannya dengan Fang Yuan? Hei Siu Yi sangat marah, tetapi karena status Fang Yuan, dia hanya bisa menahan amarahnya. Orang-orang serigala Wang Da, semua orang harus memberikan segalanya dalam pertempuran ini. Saat ini, Tang Miao Ming dan Hei Kiseng sedang bertempur dalam pertempuran berdarah, tapi tuan hanya menonton dari pinggir lapangan, bukankah ini terlalu berlebihan? Hem, Anda berani menguliahi saya. Fang Yuan mengangkat alisnya, niat membunuhnya melonjak. Dia menyilangkan tangannya, tapi lengan mengerikan tiba-tiba keluar dari punggungnya. Lengan raksasa itu berat dan kuat, tapi bergerak seperti kilat, menghantam Hei Siu Yi. Hei Siu Yi tidak pernah menyangka Fang Yuan berani melakukan ini di depan umum. Dia berani mencoba membunuhnya dalam pertempuran krusial seperti itu. Bahkan sebelum Tinju itu mencapai dirinya, dia merasakan hembusan angin kencang bertiup ke arahnya, menyebabkan wajahnya terasa sakit. Rasa takut dan bahaya yang tiada taraf langsung memenuhi hatinya. Pada saat genting, kesadaran yang ia kembangkan dari pertempuran bertahun-tahun akhirnya menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan tidak memikirkannya. Hampir pada saat pertama, dia mengerahkan cacing gu pertahanannya dan nyaris tidak memasang tiga lapis pertahanan. Dia adalah seorang master gu yang defensif, justru karena dia berspesialisasi dalam pertahanan. Selama perebutan tahta, Hei Lulan mengirimnya ke sisi Fang Yuan untuk melindungi Fang Yuan. Namun dalam pertempuran besar berikutnya, Hei Siu Yi mengkhawatirkan keselamatannya sendiri dan mengabaikan misi ini. Fang Yuan ditinggalkan sendirian di medan perang. Pukulan aneh itu semudah mematahkan rumput kering. Dalam waktu singkat, ketiga pertahanannya hancur dan akhirnya menghantam dadanya. Retakan. Suara tajam terdengar. Tulang dada Hei Siu Yi benar-benar hancur. Sebuah kekuatan besar melonjak dan seluruh tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia terbang di udara, mengeluarkan jejak darah. Kemudian, dengan suara keras, benda itu menabrak gundukan kecil beberapa ratus langkah jauhnya. Dengan suara keras, asap dan debu menyebar. Separuh tubuhnya tertanam di dalam gundukan itu. Tidak sadarkan diri. Dia langsung kehilangan kemampuan bertarung. Orang-orang serigala Wangda. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka menyerang secara tiba-tiba? Hei Siu Yi membuju orang-orang Wolf Wangda untuk segera bergabung dalam pertempuran, tapi pada akhirnya, kedua belah pihak berselisih, dan Wolf King tiba-tiba menyerang, membuat Hei Siu Yi terbang. Semua orang gempar dengan perubahan yang mengejutkan ini. Konflik internal datang begitu tiba-tiba dan begitu serius. Identitas Hei Siu Yi tidaklah sederhana, dia adalah salah satu dari tiga komandan pasukan Spanduk Hitam, dan juga orang penting di petinggi suku Hei. Fang Yuan memukulnya dengan pukulan yang begitu keras, ini tidak ada bedanya dengan memprovokasi Hei Lulan secara terbuka. Jika hal ini menyebabkan konflik antara Hei Lulan dan Chang San Yin, pertempuran ini tidak hanya akan hancur, bahkan mungkin menyebabkan badai politik di seluruh Istana Suci. Raja Serigala, apa yang terjadi? Saya ingin mendengar penjelasan Anda. Ekspresi Hei Lulan seberat air saat dia berjalan mendekat dan bertanya. Dia biasanya memanggil Fang Yuan, Saudara San Yin untuk menunjukkan kedekatannya. Namun kini, dia langsung memanggilnya Raja Serigala, yang artinya dia sangat marah. Tapi betapapun marahnya dia, mengapa Fang Yuan takut padanya? Segera, Fang Yuan menatapnya tanpa rasa takut, niat membunuhnya menghilang saat dia mencibir, pemimpin suku Hei Lulan, kamu datang pada waktu yang tepat. Bawahanmu sangat tidak peka, dia benar-benar berani menceramahiku. Begitu kurang ajar dan tidak sopan, aku memberinya pelajaran untukmu. Jangan berterima kasih padaku, persahabatan seperti apa yang kita miliki. Menyalahkan dirinya, kurang ajar, tidak sopan, kedua label ini langsung dilempar. Kalimat terakhir, persahabatan macam apa yang kita miliki, bahkan lebih mendalam. Sepertinya dia mengatakan bahwa mereka memiliki persahabatan yang mendalam, tetapi pada saat yang sama, sepertinya dia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki persahabatan yang omong kosong. Hei Lulan menatapnya dengan marah. Chang San Yin ini sungguh terlalu sombong. Dia benar-benar berani memukul bangsaku. Lihatlah sikapmu yang melanggar hukum, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu hanya karena kamu memiliki kekuatan tempur tertinggi. Tiran hitam meraung dalam hatinya. Di permukaan, dia adalah seorang kultifator jalur gelap, namun karena kekuatan besar fisik bela diri sejati, dia mengembangkan jalur kekuatan. Kekuatan bertarungnya kuat, tapi dia tidak bisa dengan santai menggunakan metode jalur kekuatan, karena itu akan mempercepat bencana 10 fisik ekstrim. Aku akan menanggungnya. Saat ini adalah momen krusial dalam menyerang hantu beruang terbang. Jika saya mengalami konflik internal sekarang, semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia. Hal terpenting bagi saya sekarang adalah menemukan jalur kekuatan Gu Abadi dan maju menuju keabadian. Selama mereka berhasil membunuh hantu beruang terbang, Hei Lulan akan mampu melewati lantai ini, dan token pemilik di tangannya akan segera menjadi token pemilik satu sisi. Dengan token pemilik satu sisi, dia dapat memeriksa hadiah dari setiap putaran di setiap lantai. Jika dia tahu lantai mana yang memberikan jalur kekuatan Fu Abadi, dia akan memiliki target untuk diserang di masa depan. Oleh karena itu, membunuh hantu beruang terbang adalah hal yang sangat penting, bahkan dengan sifat kejam Hei Lulan, dia harus menanggungnya. Hari ini, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sekali ini. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan mengjilat jari kakiku. Saat aku menyuruhmu diam, kamu tidak berani bersuara. Saat saya menyuruhmu menggonggong dua kali, kamu mulai menggonggong seperti anjing. Hei Lulan sangat marah, pembulu darahnya menonjol di dahinya saat dia menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. Saat semua orang merasa tertahan dan tidak nyaman karena suasana tegang ini, Hei Lulan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Bagus. Saudara San Yin, kamu melakukannya dengan baik. Orang yang tidak sopan ini perlu diberi pelajaran. Ini seperti Hei Lulan yang mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, semua orang yang akrab dengan emosinya terkejut. Rakyatnya sendiri dipukuli sampai setengah mati. Hei Lulan sebenarnya setuju. Raja Serigala terlalu mendominasi, dia tidak peduli dengan kekuatan super seperti suku Hei, sekarang bahkan Hei Lulan harus mengakui kekalahan. Omong kosong, ini pemimpin suku Hei Lulan yang sedang melihat gambaran besarnya. Dia tidak mau menurunkan dirinya ke level Chang San Yin. Chang San Yin mengalahkan orang-orang suku Hei kita, cepat atau lambat dia akan menderita. Semua orang mengkritik secara diam-diam, sementara beberapa diam-diam mengirimkan suara mereka. Mengaum. Raungan beruang terbang kembali menarik perhatian semua orang. Kawanan elang dan rubah sedang diusir. Tuan, bawahan ini telah mengecewakanmu. Mulut dan hidung Hei Ki Seng berdarah, wajahnya penuh rasa malu. Wajah Tang Miao Ming pucat dan tubuhnya yang halus bergoyang. Lindungi kedua Tuan itu, teriak Tai Bai Yun Seng. Kalian berdua telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Dia memiliki hati yang tulus. Setelah pertempuran ini, akan ada hadiah besar untukmu. Hei Lulan berinisiatif menghiburnya. Tanpa halangan apapun, beruang terbang itu menyerang ke arah mereka. Secara logika, seharusnya itu adalah sekelompok serigala yang mengelilingi dan menyerang. Konsumsi terus berlanjut. Tapi ketika Hei Lulan melirik Fang Yuan di belakangnya, dia melihat Fang Yuan berdiri dengan bangga dengan tangan disilangkan. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, tapi serigala di medan perang mundur lebih cepat dari siapapun. Aku akan menanggungnya. Suatu hari, aku akan memberimu pelajaran. Hei Lulan mengertakkan gigi, mengetahui bahwa dia tidak dapat memobilisasi Fang Yuan. Jika dia dengan paksa meminta dan Fang Yuan langsung menolaknya, dia malah akan merasa malu. Reputasinya akan rusak. Karena itu, Hei Lulan berteriak, minggir, laksanakan langkah kedua dari rencana itu. Pergi. Langsung, dua sosok melesat seperti kilat. Sosok pertama memiliki sosok anggun, mengenakan gaun biru berkibar, itu adalah periputi si Sue. Sosok kedua bertubuh kokoh, mengenakan jubah kuning, itu adalah pemimpin suku Gu, Gu Guolong. Periputi si Sue terbang di udara, lengan bajunya berkibar saat dia berteriak, salju mulai turun dari langit. Itu adalah cacing Gu peringkat lima khasnya, Gu salju terbang. Gu Guolong berlari di tanah, kakinya bergerak seperti kincir angin, kemanapun dia pergi, debu dan pasir berterbangan. Itu juga merupakan Gu peringkat lima, disebut pasir terbang dan batu bergerak. Seketika langit dipenuhi salju putih, sedangkan tanah dipenuhi debu kuning dan tanah coklat. Hantu beruang terbang seperti gunung berada di tengah salju dan debu, kecepatannya turun beberapa kali lipat, dan penglihatannya sangat terpengaruh. Ia meraung dan mengayunkan cakarnya di atas salju dan debu, menciptakan arus udara yang deras yang menyebabkan salju dan debu beterbangan semakin banyak, mengaburkan pandangan seseorang. Melihat ini, Hei Lulan tertawa sinis, dan memerintahkan langkah ketiga. Kali ini, hampir sepuluh angka keluar. Masing-masing dari mereka adalah ahli terkenal, ada Bian Si Suan, Hao Ji Liu, Pei Yan Fei, Gao Yang, Zuzai, Doe, Ni Yaking, Tao Yu, Lu Suang. Para master Gu ini berada di peringkat empat tahap puncak atau peringkat lima ahli. Bersama dengan Gu Guolong dan Si Sue, barisannya sangat kuat. Mereka memasuki salju dan debu, menyerang hantu beruang terbang dari segala sisi. Beruang terbang itu meraung dan menunjukkan sifat mengamuknya, membalas secara acak, tetapi efeknya tidak bagus. Sebaliknya, kelompok master Gu menggunakan cacing Gu investigasi yang telah mereka persiapkan, pandangan mereka jelas saat mereka menghindar dan menyerang hantu beruang terbang tanpa pandang bulu. Pei Yan Fei memiliki sayap di punggungnya, sayap burung layang-layang itu seperti gunting, membelah udara. Menelan sayap Gu. Mantel emas Gu. Transformasi pelangi Gu. Jurus mematikan, serangan pelangi emas. Dia berubah menjadi kilatan petir keemasan, dan dengan suara pecah, dia menebas dengan cepat. Beruang terbang itu meraung kesakitan, darah berceceran, dan luka besar muncul di dadanya, dari bahu kiri hingga pinggang kanan. Ni Yaking mengikuti dari belakang. Dia adalah seorang master Gu peringkat lima, yang mengaktifkan gu tebasan perak kait besi. Telapak tangannya berubah menjadi cakar elang, mengarah ke hantu beruang terbang, dan mendesis keras. Segera, beberapa cahaya terang muncul di udara, ada yang hitam seperti besi, ada yang perak seperti menyilaukan. Cakarnya terus mengoyak udara, cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di mata, hidung, dan mulut beruang terbang itu. Ni Yaking menyerang kelemahannya, memukuli beruang terbang itu hingga ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Bayangan yang tumpang tindih, teriak Bian Sisuan sambil dengan ringan mengayunkan pedang bayangan di tangannya. Cahaya pedang bayangan gelap terbang ratusan langkah dan tanpa suara mengenai kaki kanan beruang terbang itu, meninggalkan luka sepanjang 10 meter. Lindungi aku, Ye Lui Sang meraung keras dan mengangkat kedua telapak tangannya tinggi-tinggi. Sebuah bola api muncul di atas kepalanya dan dengan cepat meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bola api menjadi semakin besar, membuat medan perang menjadi merah, cahaya yang menyala-nyala tidak dapat disembunyikan oleh salju dan debu di udara. Beruang terbang itu juga merasakan bahaya, meronta dan menyerang Ye Lui Sang yang berada di udara. Namun saat berikutnya, ia diserang oleh Doe, Gu Guolong, Tao Yu dan yang lainnya. Doe adalah jalur transformasi Gu Master, dia berubah menjadi buaya raksasa dan berdiri, bertarung dan mundur pada saat yang bersamaan. Dia membuka mulutnya yang besar, mencabut giginya satu per satu. Gigi-gigi ini mendarat di tubuh beruang terbang, tertanam dalam-dalam di dalamnya, dan dalam dua hingga tiga tarikan napas, mereka meledak, mengubah tubuh beruang terbang itu menjadi berantakan dan berdarah. Gu Guolong melambaikan lengan bajunya, puluhan cacing Gu terbang keluar. Puluhan cacing Gu ini hinggap di tanah sehingga menyebabkan tanah menggembung seperti gundukan tanah. Gundukan tanah retak, dan patung batu besar menyerupai manusia batu berdiri, menyerang hantu beruang terbang. Tao Yu juga seorang Master Gu jalur bumi. Namun metodenya berbeda dengan Gu Guolong, dia terus-menerus mengekstraksi ki bumi dan mengumpulkannya di sekelilingnya. Selanjutnya, dia meninju terus-menerus, setiap pukulan mengirimkan segumpal ki tanah, terbang di udara dan berubah menjadi meteor, menghantam beruang terbang itu. Bam-bam-bam! Meteor yang kuat sangat memperlambat serangan beruang terbang terhadap Ye Lu Isang. Akhirnya, Ye Lu Isang selesai berkumpul, dia menekan telapak tangannya ke bawah, bola api besar itu seperti gunung, menghantam hantu beruang terbang tanpa ketegangan apapun. Ledakan! Ledakan dahsyat itu memekakkan telinga. Angin kencang mulai bertiup, dengan cepat menyebar ke segala arah, menerbangkan salju dan debu yang memenuhi langit. Ekspresi para Master Gu di samping berubah. Angin kencang bertiup, menyebabkan pakaian dan rambut mereka bergetar hebat. Setelah debu menyebar, sebuah kawah besar muncul di tengah medan perang. Tanah di sekitar kawah terbakar hingga menjadi seperti kaca karena kobaran api yang hebat. Hantu beruang terbang itu menciutkan kepalanya dan menyilangkan lengannya, meringkuk menjadi bola, tidak mengeluarkan suara. Kulit beruang di tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, putih, merah, hijau dan kuning bergantian. Peringkat 5, 5 Elemen Kulit Beruang Gu Meskipun Gu ini bisa sangat mengurangi efek cacing Gu jalur logam, kayu, air, api, dan tanah, di bawah serangan ganas para ahli, beruang terbang itu dipenuhi luka-luka, darah mengalir keluar, beberapa luka sangat dalam hingga ke tulang. Para Master Gu berdiri di pinggiran, menatap beruang terbang itu dengan konsentrasi penuh. Hantu beruang terbang itu kuat, tetapi setelah dua putaran pertempuran, ia mencapai hasil seperti itu. Hati-hati, jangan lupa ada tarian Gu yang kacau balau. Sun Sihan mengingatkan. Ekspresi para Master Gu serius, sementara beberapa di antaranya mengangguk. Tarian kacau balau Gu adalah Gu peringkat 5. Gu ini dapat menyebabkan beruang terbang memasuki kondisi mengamuk, meningkatkan kecepatan dan kekuatannya beberapa kali, dan anggota tubuhnya dapat berputar sesuka hati. Saat Guliar ini diaktifkan, tingkat bahaya beruang terbang akan meningkat tajam. Jika ceroboh dan tertangkap oleh beruang terbang, ia tidak akan bisa bertahan beberapa saat sebelum dihancurkan menjadi pasta daging. Apa yang kamu takutkan? Jangan lupa ada Tuan Tai Bai tua di sini. Siapapun yang menagih lebih dulu akan mendapat imbalan besar. Hei Lulan berteriak, hadiahnya membuat mata para Master Gu berbinar. Dengan imbalan yang besar, akan ada orang-orang pemberani. Biarkan aku, teriak Hao Ji Liu, menimbulkan gelombang besar saat dia menyerang beruang terbang itu. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan cepat menyerang beruang terbang itu. Seribu langkah, lima ratus langkah, tiga ratus langkah. Beruang terbang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah darah. Ia membuka mulutnya dan meraung, mengeluarkan gelembung udara transparan. Gelembung udara mengembang dengan kecepatan kilat, menyelimuti Hao Ji Liu dan beruang terbang, sebelum menyusut dan menghilang. Lima ratus sembilan puluh. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Apa yang sedang terjadi? Kemana mereka pergi? Mereka benar-benar menghilang. Jangan bilang kalau ronde ini punya misteri lain. Semua orang menebak dan berdiskusi. Hei Lulan mengerutkan kening, merasa bingung. Ekspresi Sun Si Han suram, seolah dia memikirkan sesuatu, dia berkata dengan ragu-ragu, apakah ini ruang pertempuran Gu? Ruang pertempuran Gu. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Sun Si Han. Mata Hei Lulan berbinar dan berkata, ini memang jalur luar angkasa Gu, tapi jika ini adalah ruang pertempuran Gu, maka tetua Hao Ji Liu berada dalam bahaya. Ruang pertempuran Gu telah menghilang selama bertahun-tahun, tak disangka ia akan muncul kembali di sini. Tai Bai Yun Seng menghela nafas, seolah dia telah memastikannya. Dia telah memperoleh warisan abadi dari pengemistua, ilmunya tidak biasa. Apa itu ruang pertempuran Gu? Semua orang bertanya. Tatapan Yei Lui Sang Serius, dia juga pemimpin suku dari kekuatan super saat ini, suku Yei Lui, tapi karena dia kalah, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan suku Hei. Dia memiliki jalur api misterius, immortal Gu, dan sangat berpengetahuan. Dia menjelaskan, yang disebut ruang pertempuran Gu adalah jalur ruang angkasa peringkat 5 Gu. Setelah diaktifkan, itu bisa menarik musuh dan dirinya sendiri ke ruang lain. Di sana, kedua belah pihak akan bertempur sampai mati, hanya setelah pemenang ditentukan, atau ketika waktunya habis, kita dapat meninggalkan ruang tersebut. Huh, tak disangka beruang terbang itu punya cacing Gu. Hei Lulan menghela nafas ke langit, berkata dengan nada menyesal. Ekspresi semua orang berubah muram, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap Hao Jiliu. Hantu beruang terbang itu sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan semua orang, mereka tidak dapat membunuhnya. Hanya Hao Jiliu saja. Bagaimana dia bisa menjadi pasangannya? Hasil dari pertempuran ini, siapapun dapat dengan mudah menebaknya, beruang terbang akan menang dan Hao Jiliu akan kalah. Meskipun Hao Jiliu memiliki gambar air Gu dan metode pelarian lainnya, Ye Lu Isang telah mengatakan bahwa ruang yang diciptakan oleh ruang pertempuran Gu hanya akan tertutup ketika pemenang ditentukan antara musuh dan dirinya sendiri. Hao Jiliu telah menggunakan semua metode pelariannya, tapi cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh hantu beruang terbang. Membunuh. Kecuali dia memiliki cacing Gu jalur luar angkasa untuk melawannya. Namun Hao Jiliu adalah seorang master Gu jalur air, semua orang mengetahui hal ini. Bahkan para ahli yang hadir tidak memiliki jalur luar angkasa, sehingga mereka tidak berdaya melawan Gu ruang pertempuran. Mungkin masih ada harapan. Patriark Ye Lu baru saja berkata, tentukan pemenangnya, atau tunggu sampai waktunya habis. Apa maksudnya, akhir zaman, ini? Tang Miao Ming bertanya. Ye Lu Isang menghela nafas panjang. Ai, kali ini sudah berakhir. Itu ditujukan pada master Gu. Untuk mempertahankan ruang pertempuran Gu, esensi purba perlu dikonsumsi terus-menerus. Jika master Gu terus menggunakannya, ketika esensi purba mereka habis, ruang pertempuran akan menghilang secara alami. Kali ini, semua orang benar-benar kehilangan harapan. Ruang pertarungan hantu beruang terbang, Gu, adalah Gu yang liar. Wild Gu menyerap kipurba di udara, tetapi kipurba di sini tidak ada habisnya. Mustahil untuk mengandalkan akhir zaman. Jika kita bisa sepenuhnya menyerap vitalitas di udara, bukankah itu mungkin? Bian Sisuan mengemukakan ide yang sangat bagus, yang membuat mata semua orang berbinar. Tapi itu tidak ada gunanya. Semua orang berdiskusi sejenak dan menemukan bahwa mereka harus berurusan dengan kiprimordial yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Dia harus menggunakan metode jalur ki. Namun, jalur ki adalah jalur kuno. Jalur ini sempat berkembang pesat, namun kemudian digantikan oleh jalur kekuatan. Saat ini, jalur kekuatan sudah sangat lemah, belum lagi jalur ki. Jalur ki bisa dikatakan sudah punah sejak lama. Sangat jarang melihat jalur ki Gu Master. Tai Bai Yunseng telah menjelajahi dataran utara selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya melihat tiga master Gu jalur ki. Di antara mereka, yang terdekat juga yang terkuat, itu adalah salah satu saudara angkat Liu Wenwu, manusia varian Mosi Kuang. Tapi orang ini telah mengikuti Liu Wenwu dan berjanji setia kepada Sukuliu, bagaimana dia bisa bekerja di bawah Heilulan. Bahkan jika dia bisa membantu, dia adalah seorang master Gu yang berspesialisasi dalam menyerang, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menangani kipurba. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, orang luar tidak bisa memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran sekarang. Bahkan tanpa jalur ki, ini penting. Yang terpenting adalah memutus hubungan antara kipurba dan ruang pertempuran Gu, tidak perlu mengosongkan kipurba di sini. Tai Bai Yunseng mengelus jenggotnya dan berkata, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Memutuskan hubungan antara kipurba dan Gu Liar adalah spesialisasi dari jalur pembatasan. Jalur pembatasan juga merupakan jalur yang tidak lazim, hanya ada sedikit jalur pembatasan yang dimiliki oleh master Gu. Tak satu pun dari orang-orang di sini yang merupakan jalur pembatasan Gu Masters. Huh, aku sudah melewati babak tingkat tinggi tadi, di ruang harta karun menara 88.zenyang, aku menemukan jalur pembatas cacing Gu yang menghancurkan elemen Gu, itu bisa digunakan di sini. Sayangnya, bagaimana saya bisa memikirkan hal ini, saya mengubahnya untuk hal lain. Lu Suang menepuk pahanya, merasa sangat menyesal. Fang Yuan menyilangkan tangannya, berdiri di samping tanpa ekspresi, tidak berbicara. Pikirkan jalan, pasti ada jalan. Hei Lulan baru saja mengatakan bahwa ketika udara berguncang, sosok besar hantu beruang terbang muncul. Ia membuka mulutnya dan meraung, menunjukkan kesombongannya. Hati semua orang tenggelam, dengan cepat mencari jejak Hao Ji Liu. Mereka ingin melihatnya hidup atau mati, tetapi tidak ada mayat Hao Ji Liu. Cepat lihat sudut mulut beruang terbang itu. Sun Si Han adalah seorang master Gu investigasi, dia adalah orang pertama yang menemukan beberapa petunjuk. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ada darah di sudut mulut beruang terbang itu. Ketika ia mengaum, ada secarik kain di antara giginya yang tajam. Kain ini tampak familiar, semua orang dengan cepat menghubungkan titik-titiknya, bukankah ini yang dikenakan Hao Ji Liu? Mereka langsung menyadarinya. Hao Ji Liu dikunyah dan dimakan oleh beruang terbang. Hao Ji Liu yang menyedihkan, seorang ahli jalur iblis terkenal, yang dikenal sebagai iblis air, dia bersinar dalam kontes istana kekaisaran, tetapi meninggal di sini. Nasib tidak dapat diprediksi, kenyataan kejam, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Tai Bai Yun Seng juga tidak berdaya sekarang. Meskipun dia memiliki manusia seperti Gus sebelumnya, dia membutuhkan target untuk menggunakannya. Saat ini, mayat Hao Ji Liu dikunyah berkeping-keping oleh beruang terbang dan ditelan. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Semangat para Master Gu merosot. Hantu beruang terbang itu terlalu ganas, bagaimana kita bisa melawannya? Ruang pertarungannya kecil. Beruang terbang itu memiliki lima elemen Gu kulit beruang, Gu naga awan harimau angin, Gu sungai bintang, Gu tarian kacau balau, dan Gu kulit beruang lima elemen. Jika satu lawan satu, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Siapa sangka rintangan terakhir akan begitu sulit? Utaran menara 88 titik Zen yang semakin sulit seiring kemajuannya. Babak terakhir, babak ke-100, adalah yang tersulit. Saat ini, 88 poin Zen yang tower telah terkondensasi di 10 lantai, para Master Gu bekerja keras untuk melewati ronde tersebut, namun sebagian besar dari mereka terjebak di ronde ke-90 terakhir. Babak final ini adalah pertama kalinya para Master Gu mencobanya. Berengsek, semangat berada di titik terendah, sulit untuk dilawan lagi, apakah kita akan kembali dalam kegagalan? Ekspresi Heilulan Pucat Pasi. Kali ini, dia membuat keributan besar dan kehilangan seorang ahli, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa, ini merupakan pukulan besar bagi reputasinya. Tidak hanya itu, Heilulan menginginkan jalur kekuatan Gu abadi. Dia menginginkan token pemilik sudut. Jika dia tidak bisa melewati lantai ini, dia hanya akan memiliki token pemilik sudut biasa. Jika dia menyerah pada lantai ini dan memilih lantai lain, dia akan membuang banyak waktu. Waktu tidak menunggu siapapun, Heilulan tidak bisa menunggu. Saat moral pasukan sedang goyah, Fang Yuan memasang ekspresi tenang. Dia berbicara perlahan, seberapa sulit membunuh beruang terbang. Kata-kata ini menyebabkan lusinan tatapan beralih ke arahnya. Namun segera, tatapan ini menunduk. Raja Serigala bukanlah Raja Serigala di masa lalu. Raja Serigala sebelumnya Chang San Yin adalah pahlawan terkenal di dataran utara, legenda membasmi bandit hatu gu sendirian. Raja Serigala saat ini, dia adalah seorang ahli penerbangan dan ahli jalur perbudakan, jenderal nomor satu yang diakui secara publik dalam kontes istana kekaisaran ini. Selama pertempuran yang menentukan, dia dengan mudah mengalahkan jenderal musuh di tengah ribuan pasukan, membalikkan keadaan. Ia memiliki sifat angkuh dan menyendiri, bahkan bengis dan bengis, menyerang kapanpun ia mau. Hei Siu Yi, yang hampir terbunuh olehnya, adalah contoh yang bagus. Melihat lebih jauh ke belakang, ada contoh lain. Itu adalah Sun Sihan. Dia pernah ditampar di depan umum oleh Chang San Yin, seluruh wajahnya diinjak di depan semua orang. Martabat dan wajahnya semuanya dibuang. Hanya pandangan Hei Lulan yang tertuju padanya. Hanya, tiran hitam, yang tidak takut pada Chang San Yin yang kejam dan menyendiri yang bertindak tanpa kendali. Saudara San Yin, saya bersedia mendengarkan rencana cemerlang Anda. Hei Lulan menangkupkan tinjunya. Fang Yuan tertawa ringan, ini bukan rencana yang brilian, tidak layak untuk disebutkan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Gu ruang pertempuran ini mungkin mistis, tapi ini hanya Gu peringkat lima, dan jangkauannya terbatas. Menurutku, kita hanya perlu bertarung dari jauh dan menghindari jangkauan serangan Gu di ruang pertempuran. Hei Lulan Linglung, ini seperti panggilan untuk membangunkan. Mata semua orang berbinar, seseorang menepuk kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, saya takut dengan reputasi ruang pertempuran Gu. Memang benar, selama itu adalah cacing Gu, efeknya akan beragam. Jangkauan ruang pertempuran Gu tidak boleh luas. Jika tidak, mengapa ruang pertempuran Gu hanya aktif setelah Hao Ji Liu mendekat? Tentu saja, ruang pertempuran Gu adalah Gu yang liar, jangkauannya perlu diukur lebih jauh. Selanjutnya, saya akan mengendalikan kelompok serigala untuk mengepung beruang terbang. Kalian tetap di pinggiran dan bertarung dari jauh. Perintah Henry Fang. Hei Lulan sangat gembira, dia tidak bisa memerintahkan Fang Yuan, tapi sekarang Fang Yuan mengambil inisiatif untuk bergabung dalam pertempuran, dia dengan cepat berkata, ayo ikuti rencana Wolf King. Pertempuran dimulai lagi. Kelompok serigala ada di dalam, mengelilingi beruang terbang. Dan para master Gu berada di pinggiran, menyerang dari jauh seperti tetesan air hujan. Dengan cara ini, terbentuklah situasi seperti semut melahap gajah. Beruang terbang itu mengaum tanpa henti, mengaktifkan gu sungai bintang, gunaga awan harimau angin, gutarian kacau balau, dan sebagainya, menyebabkan kelompok serigala menderita banyak korban. Adapun para master Gu, mereka aman dan sehat, tidak ada lagi korban jiwa. Hei Lulan awalnya khawatir Fang Yuan akan mundur karena banyaknya korban jiwa dari kelompok serigala. Tapi Fang Yuan pantang menyerah, tidak mundur bahkan sampai mati, dan bahkan menutup mata terhadap mayat serigala di tanah. Hei Lulan tentu saja merasa bingung, tetapi setelah memikirkannya, dia mengaitkan penolakan Fang Yuan untuk mundur dengan janjinya sebelumnya, begitu mereka lolos, Wolf King akan mendapat 50% hadiahnya. Namun dia tidak tahu bahwa Fang Yuan benar-benar mengkhawatirkan pemilik token di tangan Hei Lulan. Hei Lulan ingin mengangkat token pemilik di tangannya, inilah yang diinginkan Fang Yuan. Ketika token pemiliknya mencapai 4 sisi, Fang Yuan akan merebutnya dan membentuk token pemilik 10 sisi, mendapatkan warisan sejati matahari raksasa. Karena tindakan Fang Yuan, skala kemenangan perlahan-lahan condong ke arah para master Gu. Luka beruang terbang itu semakin parah, darah mengalir keluar seperti air terjun. Melolong. Tiba-tiba, beruang terbang itu kembali meraung dan mengeluarkan gelembung transparan. Ruang pertempuran peringkat 5 Gu diaktifkan kembali. Para master Gu sudah bersiap dan segera mundur, tetapi gelembung transparan itu hanya ditujukan pada satu serigala hutan darah. Suara mendesing. Dengan suara lembut, beruang terbang dan serigala hutan darah menghilang. Apa gunanya menggunakan trik yang sama lagi? Seseorang melihat ini dan tertawa keras. Selama kita tidak mendekatinya, mengapa kita harus takut dengan ruang pertempuranku? Hahaha. Kalian semua diam. Hei Lulan berteriak dengan marah, tapi ekspresinya terlihat kesal.